Selamat siang Bapak-Ibu sekalian, yang terhormat Ketua Umum Apsi Pusat, Bapak Dr. Agus Sokoco MM. Selamat siang Bapak, Ibu-Ibu narasumber para serikandi hebat ini, serikandi pendidikan dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Apa kabar Bu Mishel? Ada Ibu Dina, kemudian Ibu Miranda, Ibu Winda, selamat datang di stasiun kesayangan kami. Sehat ya, Ibu-Ibu cantik ini. Hari ini luar biasa, hari ini luar biasa Bapak-Ibu, kita menghadirkan para serikandi dari dunia pendidikan, khususnya dari Kabupaten Bogor. Kemudian Bapak-Ibu, pengawas hebat seluruh Indonesia, yaitu Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Selamat datang Bapak-Ibu peserta webinar. Kemudian untuk acara ini nanti Bapak-Ibu, ada pembukaan dari Pak Agus, kemudian nanti ada presentasi dari narasumber yang cantik-cantik ini. Baik Bapak-Ibu, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat sehat dan bahagia kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti webinar kekinian yang mengusung tema hari ini tentang praktik baik pembelajaran selama pandemi COVID-19. Tentunya tetap di stasiun nejung, apsi kesayangan kita dan kebanggaan kita, webinar kekinian. Baik Bapak-Ibu yang saya hormati, webinar kali ini akan menghadirkan empat narasumber cantik tadi. Kemudian untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, bersama-sama berdoa untuk lancarnya acara pada hari ini. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bu Ros, sudah siap Bu Ros? Ya, untuk acara yang pertama adalah pembukaan ya dari Bapak Ketua Umum Apsi kita, Bapak Agus Sukojo, Bapak Dr. Agus Sukojo-MM, dan sekaligus nanti memberikan pengarahan atau informasi yang kekinian. Kami silakan Pak Dr. Agus Sukojo untuk menyampaikan sambutan dan informasi yang terbaru. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Triendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, laqolawalafatailahbillah. Yang saya hormati, Ibu Ros, sehat ya Ibu Ros? Alhamdulillah. Ya, Ibu Triendang, sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Ibu Dina, alhamdulillah, Ibu Dina. Sehat Pak. Ya, Ibu Nura ini, tadi Ibu Nura ini lagi izin sholat. Oh, sudah Pak, sudah di sini. Ada Ibu Misha. Ibu Misha. Ya, ada Ibu. Alhamdulillah, Ibu Miranda. Ya Pak, Assalamualaikum. Salam, Ibu Winda. Ya Pak, Assalamualaikum. Kayaknya ini Ibu Winda ini narasumber paling mudah nih ya. Ya, Bapak Ibu, peserta webinar Apsi Kekinen yang luar biasa. Ya, ada banyak di sini sudah ada Pak Idrus nih sedang nyetir. Pak Idrus, hati-hati ya Pak Idrus. Hati-hati di jalan, tetap fokus di jalan ya Pak. Ini serang si Kekle. Ini luar biasa. Saking semangatnya ya. Dari Kabupaten Bogor itu Pak. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak Idrus, hati-hati di jalan. Kemudian ada juga Ibu Eros, ini juga setia ya. Selalu Ibu Sukanti, Ibu Pak Winta, ada Pak Putut, ada Ibu Delifah, ada Ibu Safrina. Luar biasa ya, luar biasa ada 132. Alhamdulillah, ini membanggakan kita semuanya. Jadi, Bapak Ibu, ciri dari guru yang akan mencapai kesuksesan adalah guru-guru yang selalu belajar. Karena tidak ada guru yang terlatih ya, tidak ada. Semua guru adalah terus berlatih. Mohon dibantu, di-mute ya teman-teman, supaya tidak bocor. Baik. Tema kita menarik sekali, ini best practice ya, praktek baik. Dan mudah-mudahan ini menular, ini dikomandani oleh Ibu Dina ya, sebagai pengawas berprestasi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Ini menginspirasi kita semuanya. Kemarin saya dikirim sebuah video. Dikirim sebuah video, ada penyanyi legendaris ya. Penyanyi legendaris Rolling Stone itu. Ada yang kenal ya pasti ya. Waktu saya lahir, dia sudah ada ya. Nah itu Mick Jagger itu usianya sekarang 77. 77. Tapi kemudian dikirim video itu, dan penyanyi itu masih di kalangan atas ya, di tingkat dunia itu. Dia masih terus berlatih. Usianya 77. Dia berlatih terus, bernyanyi, fisik gitu. Saya lihat di videonya itu. Dan tetap dia menduduki papan atas. Selama lima dekade. Luar biasa. Nah apa inspirasinya? Ternyata orang-orang yang punya prestasi tinggi pun, itu masih terus berlatih. Dan ternyata ketika kita berlatih, memaksimalkan otak, kemudian pikiran, sikap perkataan dan kinerja kita, kita maksimalkan, ternyata panjang umur ya. Umur 77 itu saya lihat di videonya itu, dia masih sangat energi gitu. Dan saya nggak tahu sampai usia berapa ya. Tapi yang jelas, kita belum 60 nih. Rata-rata kan belum 60 ya. Sudah ada itu keluhan inilah, itulah. Nah maka, ayo teman-teman, kita maksimalkan otak kita, pikiran kita, nalar kita, sehingga kita sehat. Kita maksimalkan olah gerak, raga kita, jiwa kita, hati kita, sehingga kita akan terus berkarya, bermanfaat. Jadi ada empat nilai di sini, di Apsi, kami menyebutnya 4B. B pertama, ayo kita baca fenomenanya. Nah, Pak Agus, fenomena sekarang apa? Bapak-Ibu, kita masuk ke gelombang kedua. Nah, gelombang kedua apa nih Pak Agus? Gelombang kedua pandemi. Dan ini lebih dasar. Artinya apa? Artinya ayo Bapak-Ibu terus belajar di daring ini, kita tingkatkan kualitas-kualitas kita, keterampilan kita dalam melaksanakan penguasaan teknologi ini. Nah, nanti akan dipraktekan, akan dicontohkan oleh teman-teman dari Bu Dina, ada Bu Miranda, Bu Winda, ada Bu Bise, ini adalah guru-guru hebat. Dan pengawas hebat, kepala sekolah hebat yang telah berhasil berselancar di atas gelombang-gelombang gelombang satu. Gelombang satu, pandemi satu, itu kemarin sudah mereka sangat pihawe, berselancar begitu di atas gelombang itu. Nah, mari gelombang ini rupanya lebih besar lagi. Dapat info kan nanti tanggal 3, 3 Juli di Jakarta ini, itu akan dilakukan penutupan atau lockdown begitu. Nah, artinya apa? Ayo kita berselancar juga di gelombang yang kedua yang makin dahsyat ini dengan menguasai teknologi. Keterampilan kita, kita perbaiki. Tentunya dengan B1 tadi, yaitu bagaimana bisa membaca fenomena-fenomena kekinian, membaca perubahan-perubahannya, sehingga kita bisa berselancar di atasnya, kita bisa berkarya, bermanfaat. Nah, B yang kedua, tentunya kita harus bantu. Ayo kita bantu teman-teman kita, pengawas, kepala sekolah, guru, anak-anak, terutama orientasinya, bagaimana mereka bisa belajar dengan lebih happy lagi, well-being, lebih bahagia lagi. Karena bagaimanapun orientasi kita adalah anak-anak, murid-murid kita itu. Bagaimana kita menyajikan layanan-layanan yang lebih baik. Guru-guru jadikan seorang pro personal branding yang baik di mata anak-anak. Jadi, kalau mendengar kata-kata Bu Winda, Bu Mise, Bu Dina, anak-anak langsung terbayang, ini adalah sosok-sosok yang menginspirasi, membangkitkan semangat untuk belajar lebih banyak lagi. Kemudian, B yang ketiga, yaitu bagaimana kita bisa bermanfaat. Apapun yang kita lakukan, dengan karya-karya kita, pemikiran, apapun, harus bisa memberikan manfaat. Itu B yang ketiga. Nah, B yang keempat tentunya adalah jadikan itu sebuah budaya. Budaya baca, budaya bantu, budaya bermanfaat. Itu menjadi bagian dari hidup kita, bagian dari nafas kita. Seperti itu, luar biasa, ini hari ini kita akan banyak belajar, banyak inspirasi, yang tentunya nanti akan kita jadikan bekal untuk melakukan karya-karya yang lebih dahsyat lagi. Selamat, dan terima kasih Bapak-Ibu. Tentunya, mari kita terus tingkatkan keterampilan-keterampilan dalam berteknologi. Karena bagaimanapun, gelombang kedua baru mulai, Bapak-Ibu, mari kita berselancar di gelombang kedua ini dengan menguasai keterampilan-keterampilan baru. Bila Itofiq Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agus Sokocos, selaku Ketua Umum Apsi Pusat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, simpulannya adalah mari bersama kita berselancar di gelombang besar. Bapak, nomor kamu? Kocor nih ya. Selamat datang ke kamu. Ini ibunya mau Bapak atau Ibu ini mau ikut berselancar dengan saya ini sekarang. Mari Bapak-Ibu, mari bersama kita berselancar di gelombang besar Bapak kedua ini dengan penguatan, penguasaan teknologi dan pelayanan pendidikan yang optimal untuk anak didik kita. Nah, mari kita bersama-sama menyimak paparan dari para narasumber cantik kita. Ada guru, ada kepala sekolah dan pengawas hebat dari Kabupaten Bogor, khususnya untuk pendidikan SMK. Dan nanti untuk presentasi ini akan dipandu oleh moderator kita yang sudah tidak asing lagi, Ibu Rosila Mati, yang luar biasa energinya untuk apsi kita. Halo, Bu Ros. Halo, Bu Ros. Ya, halal semuanya. Iya. Silahkan, Bu Ros, untuk kesempatan ini sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Ros. Terima kasih, Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Agus. Tadi sudah menjelaskan periannya pencerahan untuk kita semua ya. Mari, Bapak-Ibu, untuk mempersingkat waktu. Di sini ada empat narasumber cantik yang sudah siap memaparkan bagaimana kiat-kiat prestisnya. Itu praktik baiknya yang tahun kemarin yang penuh tantangan sehingga menghasilkan alumni Corona ya, Pak Agus. Kalau terkata bagus itu lulusan Universitas Corona yang menghasilkan dalam pendidikan COVID. Saya ingat ya, ada Universitas Corona pendidikan selama COVID. Baik, narasumber pertama kita silakan untuk Ibu Miranda. Ibu Miranda ini adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Cilengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tugas tambahan beliau adalah sebagai wakak di sidang kulikulung. Nah, prestasi beliau itu Satya Lencana 10 tahun 2010. Peringkat diklat matematika on-in-on Kota Banjarmasin tahun 2000. Kemudian guru berprestasi peringkat 3 Kota Media Banjarmasin 2008. Membuat diklat pembelajaran statistika kelas 12 khusus kalangan sendiri 2014 dan mengikuti program Keahlian Ganda bidang elektronika industri tahun 2017. Wah, sudah segudang prestasinya Bu Miranda ini. Boleh dipersilakan Bu, 15 menit untuk paparannya. Silakan Bu Miranda. Mari kita Bapak Ibu mohon mute ya. Silakan Bu Bu Miranda. Bu belum dibuka audionya Bu. Ya, udah. Ya, oke. Baiklah. Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sangat tersanjung sekali kemarin diminta untuk menjadi narasumber di webinar yang luar biasa ini ya dari Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia yang benar-benar saya belum tahu sama sekali tiba-tiba disuruh masuk dan bergabung itu luar biasa untuk saya. jadi disini saya berterima kasih kepada Budina dulu terutama kemudian Pak Agus Kuncoro salam kenal Pak Agus Pak Agus Suko Pak Agus Pak Agus Pak Agus Kuncoro yang yang bintang film itu yang bintang film memang mirip-mirip sih gak apa-apa harus bunger merah gak apa-apa kemudian Ibu Ros juga yang luar biasa juga juga Bu Endang Bu Endang yang udah membantu kami dalam pengumpulan berkas dan lain-lain baiklah untuk mempersingkat waktu kita mulai saja mohon maaf ini script script screennya dibuka dulu Ibu sudah sudah silakan Bu Miranda tadi sempat ini ya sempat terlempar tadi silakan sekarang sudah bisa jadi jadi ya sudah bisa bisa ya oke sudah 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 ada Bu sudah bisa ya sudah tinggal di slide show barangkali ya ya udah ini ya oke sudah baiklah Assalamualaikum 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 disini saya mencoba membawakan metode yang sudah takutkan di sekolah kami yaitu penggunaan metode blended learning pada makhluk produktif yang diasmkan 21 cungsi kemudian ini data skip saja ya tadi sudah dibacakan sama Ibu Ros lanjut ke latar belakang kenapa kita mengambil apa namanya ini sebentar nah jadi kenapa mengambil blended learning ini karena ini pada saat pandemi kita butuh metode yang benar-benar bisa mewakili karena ada jarak dengan siswa kemudian kita juga tidak bisa mengandalkan apa namanya hanya secara daring saja jadi kita kombinasi dengan tatap muka kebetulan sekolah kami sudah mendapatkan izin untuk tatap muka sehingga bisa diterapkan kemudian model yang dapat dilakukan yaitu dengan model kombinasi atau yang lebih kekiniannya itu namanya blended learning blended learning ini adalah strategi pembelajaran yang memadukan tatap muka dengan materi online secara harmonis itu kemudian apa sih tujuan tujuan dari kita mengadalkan blended learning ini yang pertama itu adalah menjaga siswa ada yang bangun dan lain sebagainya itu benar-benar luar biasa kita membangunkan siswa ini kemudian yang kedua adalah kreativitas guru meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas guru dalam penguasaan IT kemudian sebagai wakang bergulung saya mendapat tugas tambahan itu untuk mengatur jalannya kegiatan pembelajaran di dalam sekolah nah kegiatan pembelajaran yang di ajaran ini yang di sekolah kami itu adalah perpaduan dari luring dan laring luring dan laring ya karena ini SMK SMK itu mengharuskan pembelajaran praktek yang lebih dominan daripada pembelajaran teori jadi disitu mungkin dalam persentasenya adalah 60-40 ya Bapak Ibu lanjut kemudian langkah yang kami ambil dalam blend planning versi sekolah saya itu adalah pembagian pembelajaran daring untuk mata pelajaran kelompok A B dan C1 di SMK 1 itu menggunakan MT atau Microsoft dari Microsoft 365 itu yang daringnya disini ada contoh dari meeting virtualnya pesiswa kemudian kalau untuk mata pelajaran produktif itu kita menggunakan kata muka yaitu dengan metode shift 3 jam permata pelajaran jadi khusus mapel produktif kita adakan shift tapi untuk mapel yang lain kita gunakan daring ini contohnya di kelas teori jadi kita disini ada 6 jurusan masing-masing kaprodinya membagi kemudian ada juga disini pengawasan pengawasan dari pihak KCD apakah betul kita melaksanakan metode ini atau tidak karena laporan kita ke KCD itu seperti ini jadi mereka mungkin benar gak nih kesen ke satu seperti itu ternyata begitu mereka turun ke lapangan dan tanpa memberitahu terlebih dahulu memang ditemukan hal yang seperti ini ini memang benar-benar kita jaga ya protokolnya siswa yang masuk itu juga harus ditermahukan bulu kemudian juga harus pakai masker dan setiap siswa itu diminta untuk membawa masker itu dua jadi kalau misalnya sudah pulang itu ganti lagi maskernya kemudian untuk hasil penilaian di dalam sekolah kami itu ada kerjasama dengan ini ya tes portal jadi untuk PTS kemarin dua semester kita laksanakan PTS kemudian PAS dan PAT terakhir bulan Juni bulan Juni awal Juni tadi kita melaksanakan dengan tes portal kenapa kita mengambil tes portal tidak kita pakai yang manual atau apa karena ini kami nilai ada nilai tambahnya yaitu ada bisa kuruk Arab kemudian untuk agama ya kemudian bisa juga bahasa Inggris bahasa Jepangnya karena kami pakai bahasa Jepang di sini jadi ini kami nilai yang lebih PAS kemudian di sini juga arahan dari Ibu Kepala Sekolah kita membuat soal-soal yang memang bervariasi artinya tiga satu variasi di sini sudah terwakili jadi kita memilih tesnya yang seperti ini ini contoh-contoh virtual meetingnya yang dilakukan oleh guru-guru salah satu contoh ya walaupun ada yang toat ada yang apa tapi Alhamdulillah selama pemantauan satu tahun ini siswa bisa mengikuti kemudian ini juga nah di sini kalau untuk penugasan siswa mengupload tugas dan guru memberikan feedbacknya berupa nilai atau apa di sini bisa dilihat terus di sini ada lagi ini untuk kalau yang tadi berupa penugasan kalau yang ini berupa video jadi anak disuruh dalam durasi beberapa menit itu membuat video ngirim ke guru-nya melalui aplikasi MT365 ini jadi ya Alhamdulillah ya MT365 di sekolah kami ini tidak ada masalah karena memang kebetulan tim cybernya ini tim cyber di sekolah kami ini kebetulan langsung berhubungan dengan owner dari MT sehingga karena mereka tahu ini adalah lembaga pendidikan jadi digratiskan kemudian sampai di sini ini aja wahai para guru jadilah engkau telah dan bagimu tularkanlah ilmu bersahabatlah dengan mereka dan sertailah dengan ahlak yang teknis saya kini kematian itu akan nampak di depan dan diperasa dalam itu saja pembaharan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bu Miranda untuk teman-teman yang akan bertanya disimpan dulu ya nanti kita lanjutkan untuk papanan berikutnya nanti setelah selesai baru ada kalian untuk tanya-jawab ya apa yang mau ditanyakan berikutnya narasumber yang tidak kalah ini yang tadi dengan Ibu Miranda ini ada yang berikutnya dengan Ibu yang kedua dengan Ibu Winda Ibu Winda Ibu Winda ini yang imut-imut yang tadi kata Pak Agus yang paling kecil Ibu Winda ini seorang guru bahasa Indonesia betul Bu? betul di SMK Pariwisata Medland School saya sering sering melihat Medland Medland itu ya kalau kita jalan tol itu sulat-sulat suka ada ya Medland School dan kayaknya Bu Dina sering memposting kegiatannya ya ya betul sering berkunjung saya ini ya apa like-nya di youtuber-nya youtuber-nya beliau adalah guru bahasa Indonesia-nya ini lahirnya tempat lahir kok tahun 2001 mungkin ada salah ini ya alamatnya Bu boleh di share itu alamatnya alamatnya di Jalan Rayanarogong Kampung Ciladu Jalan Ciladu Kecamatan Cilasi Kabupaten Ibu masih masih sendiri saya sudah menikah Bu sayang baik silahkan Bu Winda solutioning CSS memaparkan praktik baiknya selama sesuatu tahun ini mau gak Bu 15 menit ya terima kasih Ibu moderator yang cantik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Bapak Ibu semua selamat tergabung dalam gelar acara webinar Apsi Kekinian salam hormat saya ucapkan kepada Ketua Apsi Pusat Bapak Dr. Agus Sukocok beserta tim Apsi Pusat pengawas pembina Ibu Dina Marta Tiraswati Ibu-ibu narasumber yang luar biasa kerennya serta peserta webinar dari seluruh Indonesia salam kenal Bapak Ibu semua saya Wina Sulis Johningsi saya dari SMK Pariwisata Medline School hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi saya Bapak Ibu kenapa demikian karena saya disandingkan dengan orang-orang hebat tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus mungkin saya paling muda tapi mungkin ada yang lebih muda dari saya tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar hari ini saya akan coba memaparkan sebuah materi materinya itu tentang implementasi teacher value di SMK Pariwisata Medline School ini adalah praktik baik pembelajaran selama pandemi yang sudah SMK Medline terapkan baik akan saya share screen terlebih dahulu baik bisa dimulai ya sudah nampak sudah sudah baik judulnya adalah implementasi teacher value di SMK Pariwisata Medline School oleh saya sendiri Winda Sulis Diodiksi kalau tadi narasumbernya adalah pembina pengawas terus waka kurikulum terus kepala sekolah saya hanya guru biasa yaitu adalah guru bahasa Indonesia baik ini untuk biodata saya Bapak Ibu saya lahir di Bugor tanggal 22 Januari tahun 1993 jadi bisa ketahuan ya umurnya berapa instansinya di SMK Pariwisata Medline sebagai guru bahasa Indonesia oke disini saya akan mengemukakan terlebih dahulu tentang latar belakangnya yang pertama adalah tentang kita menyinggung pendidikan karakter di masa pandemi pendidikan karakter secara formal adalah pendidikan yang sistematis dan terencana untuk mendidik memberdayakan mengembangkan peserta didik agar dapat maksimal dalam membangun karakter secara pribadi sehingga individu dapat tumbuh menjadi individu yang bisa memberikan manfaat manfaat bagi siapa bagi dirinya sendiri bagi keluarga bangsa dan negaranya pendidikan karakter ini bertujuan untuk membangun dan membentuk penyempurnaan diri secara komprehensif atau bersifat mampu menangkap menerima dengan baik guna membentuk kemampuan diri individu sendiri siapa yang seharusnya membentuk pendidikan karakter ini guru guru menjadi role model siswa keberadaan guru sebagai role model atau teladan peserta didik ketika guru bukan hanya sekedar mengajarkan mata pelajaran seyogianya guru harus berinovasi berkarakter berkepribadian dalam mendidik siswa guru akan menjadi model individu yang berkarakter dan dapat diamati oleh peserta didik secara langsung guru membangun karakter peserta didik dengan merujuk pada teacher values guru mencoba menstransfer nilai-nilai yang ada di dalam teacher value tersebut sehingga peserta didik bisa terbentuk karakternya berdasarkan teacher value tersebut nah lalu apa sih sebenarnya teacher value itu nah kalau misalkan kita berbicara tentang teacher value Madland School teacher value ini adalah nilai-nilai luhur yang dijadikan sebagai satu values atau corporate culture dari seluruh warga SMK Madland terinspirasi dari Madland Spirit jadi kalau kita lihat Madland ini tidak bisa terlepas dari yang namanya PT Metropolitan Land sebagai perusahaan yang mensupport keberadaan Madland School mereka memiliki nama Madland Spirit nah karena itu Madland Spirit ini bersifat sebuah perusahaan sehingga dia diturunkan dalam sebuah lembaga pendidikan maka disesuaikan yaitu namanya adalah teacher value teacher value ini adalah kristalisasi bagaimana menggabungkan antara Madland Spirit kemudian nilai-nilai yang ditanamkan tentang pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang nilai-nilai idealnya seorang pendidik dan termasuk ke dalam undang-undang sikisdiknas atau nilai-nilai pendidikan nah karena kalau kita berbicara tentang sekolah yang di dalamnya adalah kumpulan orang-orang yang terpelajar kumpulan orang-orang intelektual yang berbudi pekerti luhur yang mempunyai nilai moralitas yang dijunjung tinggi lalu yang memiliki idealisme maka dia perlu sebuah acuan jadi teacher value ini adalah sebuah acuan ketika dia melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai panggilan hidupnya karena guru itu bukan hanya sebatas bicara pekerjaan ya Bapak Ibu Guru guru itu bukan berbicara masalah sekedar melepaskan suatu kewajiban tapi guru itu adalah sebuah profesi nah guru adalah sebuah panggilan karena untuk menjadi guru itu tidak mudah dan tidak semua orang Tuhan izinkan untuk menjadi guru nah dari situlah muncul inspirasi oleh kepala sekolah kita sendiri yaitu Bapak Dermawan Sunarja dalam bentuk teacher value atau aturan pedoman yang digunakan di seluruh dalam kesatuan SMK Pariwisata Medlain selanjutnya nah kalau tadi kita berbicara tentang SMK Pariwisata Medlain nah ini adalah wujud dari sekolah kami Bapak Ibu nama sekolah SMK Pariwisata Medlain kami terdiri dari enam kompetensi keahlian bisa dilihat di layar dan kami berada di Jalan Taman Metro Raya Pelumetran Karansyogi Desa Cilengsi Kido Kecamatan Cilengsi ini adanya di tengah Kota Cilengsi ya dari Bogor Timur oke bisa dilanjutkan ya nah kalau kita berbicara teacher value tadi acuan tadi pedoman tadi di dalam teacher value ini ada 13 item yang akan saya coba jelaskan yang pertama di dalam teacher value ini adalah ada model in integrity nah disini menggabungkan nilai-nilai luhur dari Medlain Spirit yang tadi saya jelaskan dimana kalau kita hanya melakukan sebuah integritas itu kewajiban kita tetapi bagi seorang guru ada satu tambahan yang jauh lebih luhur yaitu adalah nilai keteladanan nah nilai keteladanan ini dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu adalah Ingar So Sung Tulodo di depan kita memberi contoh nah kata tulodo ini artinya adalah keteladanan nah kita sebagai modelnya guru sebagai modelnya nah selanjutnya jadi guru itu harus menjadi satu figur harus menjadi satu model harus mempunyai integritas karena seorang guru tadi dia harus menjadi teladan bagi murid bagi siapapun yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut nah kalau Pak Darmawan mengatakan kepala sekolah saya mengatakan hai ingat loh kita ini seorang guru berarti kita perlu mempunyai integritas tapi integritas kita itu harus dilihat dilihat seperti apa harus bisa menjadi inspirasi bagi murid-murid kita nah di Indonesia ini nilai keteladanan itu masih kurang ya oke yang selanjutnya adalah antusiastik antusiastik ini artinya adalah bersemangat atau semangat nah berarti orang yang mempunyai semangat itu terlihat dari cara gerak-geriknya guru yang mempunyai semangat itu terlihat dari bagaimana cara dia mengajar di kelas apakah dengan menggebu-gebu ataukah dengan suara pelan atau bagaimana nah itu adalah jenis dari antusiastik dia harus mempunyai nilai antusiastik artinya dia harus mempunyai antusias dia harus mempunyai semangat jiwa raganya dia harus semangat maka dari itu kita harus mempunyai full of spirit guru harus seperti itu harus menularkan spirit tadi terhadap siapa terhadap murid atau peserta didi yang selanjutnya ada teamwork atau kerjasama kegiatan pembelajaran di sekolah guru tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi seorang murid yang memiliki ilmu yang mempuni dia harus belajar belajar apa belajar semua mata pelajaran mungkin jika guru itu tidak memiliki jiwa bekerja dalam sebuah tim maka akan terjadi yang namanya satu sama lain tidak berintegrasi tidak berintegritas sedangkan pembelajaran yang benar adalah pembelajaran yang terintegrasi artinya yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya nah guru yang hebat itu akan memberikan dedikasinya melalui profesinya untuk kepentingan anak-anak didiknya hasilnya apa hasilnya adalah bisa mencetak generasi yang berprestasi itu untuk timbok yang ketiga nah teacher value yang keempat adalah leadership leadership ini adalah jangan dianggap sesuatu pemimpin atau mempunyai jiwa kemimpinan jadi bagaimana mungkin guru itu tidak memiliki jiwa kemimpinan orang kalau guru ke kelas itu bisa mengatur 25 anak harus menyimak harus memperhatikan minimal guru itu harus mempunyai jiwa leadership guru memiliki jiwa leadership itu guru memberikan kesan yang baik bukan memberikan kesan yang jelek untuk anak tersebut jadi guru itu bukan ditakuti tapi guru itu disegani kenapa guru jangan ditakuti karena guru bukan hantu guru adalah manusia baik selanjutnya yang termasuk dalam teacher value adalah action make it real nah ini adalah lawannya dari NATO NATO itu adalah no action talking only penyakit guru jadi kalau pendidikan itu bisa menasihati orang lain tapi tidak bisa menasihati diri sendiri jadi guru itu kembali kepada apa yang tadi integritas masalah bahwa guru itu yang menjadi model maka action make it real ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari model in integrity ayolah kalau guru itu ketika berbicara di dalam keras ayo anak-anak belajar tapi gurunya tidak mau belajar nah minimal kita bisa menjadikan model nah yang termasuk ke dalam teacher value yang kelima adalah action make it real tindakan nyata selain kita memberikan contoh kepada murid-murid kita juga harus mau belajar contohnya hari ini kita belajar lagi termasuk diri saya selanjutnya adalah notion atau gagasan nah ini bukan sesuatu kreativitas ya tapi ide atau gagasan seseorang guru tidak boleh pasif artinya dia harus full of spirit banyak ide-ide baru lahirkan sebuah kreativitas jadi kalau gurunya cuma sekedar datang menuntaskan kewajiban hanya untuk mengajar itu bukan mendidik maka dia hanya menjadi seorang yang datang lalu pergi kembali ya itu notion selanjutnya dedication to service quality dedikasi nah sebuah komitmen dia mendedikasikan dari hati terus juga kepada layanan yang berkualitas artinya dia melayani guru itu harus menjadi pekerjaan yang ditakuti tetapi guru itu harus dicintai ya kenapa sih ia dicintai karena ia melayani melayani siapa melayani siswanya dan orang tua murid ya komitmen itu betul-betul melayani disini bukan artinya guru itu adalah pembantu ya bukan tapi kita melayani apa yang kita bisa berikan agar nilai tersebut bisa tersampaikan kepada baik itu siswa ataupun orang orang tua selanjutnya yang termasuk ke dalam teacher value adalah sincere atau tulus nah disini artinya guru yang tulus adalah guru yang mengajar dengan hati semua perangkat pembelajaran yang sudah dibuat apabila tidak ada gunanya tersebut tidak akan menjadi sebuah sesuatu yang berarti jika tidak digunakan secara maksimal nah menjadi guru itu adalah panggilan jiwa seyogianya seorang guru itu harus memiliki ketulusan hati dalam mendidik siswa tersebut artinya jika ada murid yang tidak paham terhadap pembelajaran kita bagaimana caranya kita merangkul agar semua informasi yang kita sampaikan tersebut tidak tidak separoh-paroh tidak separoh-paroh artinya tidak sebagian saja informasi tersebut jadi bisa disampaikan kepada seluruh siswa yang ada di dalam kelas nah selanjutnya poin yang ke-9 adalah kreatif kreatif di sini guru harus selalu mengembangkan kreatifitasnya untuk memperkaya metode pembelajaran yang dipergunakan dalam kegiatan belajar-mengajar apalagi selama pandemi ini kita tidak tetap muka dengan anak-anak bagaimana caranya kita putar otak kita berpikir materi yang kita sampaikan bisa terrealisasikan bisa disampaikan kepada anak-anak bisa diserap dengan baik nah selanjutnya ada helpful atau pribadi yang mantap di sini artinya salah satu kompetisi yang harus dimiliki guru adalah kompetisi kepribadian guru harus memiliki pribadi yang mantap stabil dewasa arif dan berwibawa nah indikator dari ahlak mulia bertindak sesuai norma religius yaitu iman takwa jujur ikhlas suka menolong dan berperilaku baik nah itu bisa dicerminkan atau bisa diimplikasikan terhadap siswa selanjutnya optimistik sikap optimistik harus dimiliki seorang guru kenapa demikian karena dia harus bisa menularkan terhadap guru tersebut optimis adalah bagian dari cara pandang yang positif terhadap suatu permasalahan atau proses dalam mencapai tujuan itu nah sikap optimis ini akan mengarahkan seseorang untuk bertindak meraih impian dan mengatasi segala rintangan jadi kita sebagai motivator agar murid tersebut optimis terhadap apa yang sudah ia planikan dalam menggapai cita-citanya yang selanjutnya adalah ordinary teacher create extraordinary people artinya mencetak disini artinya mencetak itu adalah seorang guru terpanggil jiwanya untuk mengabdikan dirinya di dunia pendidikan berarti pada umumnya profesi guru bukan profesi yang menjanjikan dalam bentuk finansialnya Bapak Ibu namun profesi guru ini sangat mulia kenapa sangat mulia sampai akhir hayat ilmunya akan dibawa oleh si murid tersebut nah tugas guru ini adalah melaksanakan kurikulum pendidikan guna memidih peserta didiknya menjadi insan yang cerdas insan yang siap bersaing di luar dengan sekolah-sekolah lain atau dengan murid-murid yang lain itu adalah ordinary teacher favorite extraordinary people nah poin yang terakhir dari teacher value adalah loving atau penukasi nah disini guru harus mencintai profesinya disini guru harus menghadirkan cinta di dalamnya terkait profesi sebagai pendidik penerapan guru yang mendidik dengan cinta adalah menjalankan semua dari ke-12 poin dalam teacher value tersebut selanjutnya nah ini adalah foto dari implementasi teacher value rapat pembinaan dan evaluasi secara berkala ini perihal pencapaian implementasi teacher value dilaksanakan setiap satu bulan sekali ini digunakan sebagai tolak ukur guna mengetahui apakah teacher value sudah diimplementasikan di lingkungan masyarakat netline sehingga akan menimbulkan dampak positif untuk siapa untuk warga masyarakat pada umumnya selanjutnya ini adalah implementasi dari teacher value ada teamwork bekerjasama antara guru dengan murid lalu ada dedication to service quality kita melayani pada saat ada penderimaan siswa baru ada loving loving berarti kita menganggap anak itu bukan hanya sebagai murid tapi menjadi seperti sahabat dan orang terdekat kita disini ada kreatif guru dituntut untuk bagaimana memikirkan anak-anak dalam bentuk pembelajaran secara dari selanjutnya ada helpful mereka siap untuk bersaing di luar sana itu adalah fotonya adalah pelaksanaan untuk pelaksanaan OJT ada leadership ini adalah dimana guru dan siswa mendapatkan pelatihan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik nah selanjutnya ada implementasi teacher value juga ada action make it real dimana siswa kita sudah bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang barista terus ada optimistic disini ada pemilihan duta sekolah dimana anak-anak dituntut untuk bersikap optimis untuk bisa untuk berani tampil di depan umum ordinary teacher create extra ordinary people orang pendidik implikasinya yaitu adalah bisa mencetak generasi yang siap untuk bekerja baik di dalam negeri ataupun di luar negeri enthusiastic yaitu adalah ada bentuk sebuah IHT atau kelompok belajar nah di dalamnya adalah semua guru SMK Matlin antusias bersemangat dalam menjalannya walaupun mungkin tugasnya banyak dan sebagainya ada model integrity ada sincere dan ada notion selanjutnya kesimpulan fungsi dari pendidikan karakter di sekolah adalah untuk membentuk karakter dan kepribadian kita selaku guru adalah penanggung jawab terbentuknya siswa yang akan menjadi manusia dewasa di kemudian hari teacher value hadir sebagai fundamental dalam membentuk karakter seseorang yang mampu menjadikan manusia tersebut tidak hanya berwawasan tapi juga memiliki nirai moral yang tinggi tinggi toleransi berperilaku baik dan berahlak mulia oke ini ada sedikit kutipan yang luar biasa menurut saya Bapak Ibu tidak ada rahasia menuju keberhasilan keberhasilan diraih dari persiapan kerja keras dan belajar dari kegagalan semuanya harus melalui persiapan harus melalui kerja keras dan harus belajar dari kegagalan terima kasih mohon maaf apabila penyampaiannya terlalu terburu-buru semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka wawasan kita bisa kita implementasikan bersama-sama di sekolah Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada mohon maaf apabila dalam penyampaiannya baik dari kata ataupun sikap yang kurang berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Miss Winda yang sudah memberikan peringkatan dengan nilai-nilai luhur sebagai seorang guru semoga guru-guru kita semua memiliki nilai-nilai tersebut sehingga bisa meningkatkan mutu penyikah di Indonesia pada umum baik untuk selanjutnya marilah kita dengarkan nanti praktik baik dari Ibu Missy Ibu Missy perasaan pernah ketemu saya kita ya kegiatan ketemu kegiatan GPK ya iya ini Ibu Missy ini adalah sebentar saya lihat sebentar ya Bu untuk prestasinya Ibu Missy ini sebentar sebentar saya ini saya nyontek dulu ininya Bu Yes Bu Missy itu sekarang kepala sekolah ya Bu di SMK Negeri 1 Cilengsi Kabupaten Bogor nah beliau prestasinya juga aduh lumayan banyak ya kita bacakan beliau diawali dari guru produktif RPL SMK 1 Cibinong ya tahun 2000 sampai 2017 kemudian Cisco Certification Network Association kemudian Wakasek bidang pengembangan program di SMK 1 Cibinong 2006 2006 sampai 2016 asesor TIK Java Certificate kemudian Diklat Voluntary IT di Malaysia tahun 2012 Diklat LMS di Simeo Vortex di Brunei Darussalam 2013 Kepala SMK Negeri 1 Kemang tahun 2016 sampai dengan 2020 Kemang Bogor ya Bu ya kemudian SMK Kepala SMK Negeri 1 Cilengsi tahun 2020 sampai dengan sekarang kemudian penyusun soal UN Direkturat PSMK tahun 2009 sampai 2017 dan peringkat tiga terbaik kursus Mahir Dasar atau KMD Pramuka 2020 Wah itu segedang prestasi yang luar biasa Bu Misha Selamat ketemu lagi Terima kasih Bu Misha Silahkan paparannya 15 menit Menggol Bu Misha Silahkan Bu Sudah bisa kelihat ya Bu Sudah Boleh di slide show Bu Terima kasih atas waktunya Sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Sukocong selaku Ketua Apsi yang telah memberikan waktunya pada sesi webinar hari ini Juga pada Ibu Dina yang selaku sebagai penguas pembina kami di SMK Negeri 1 Cilensi yang tidak hentinya memberikan motivasi dan arahan kepada kita semua di SMK 1 Cilensi terutama pada saat pembelajaran di masa pandemi ini yang entah kapan akan berakhirnya mudah-mudahan bisa cepat berakhir badannya juga kepada para narasumber yang sudah hadir serta para peserta webinar yang mungkin di seluruh Indonesia terima kasih yang sudah hadir di acara kegiatan hari ini juga pada Ibu Ros sama Ibu Tri juga yang sudah memberikan beberapa arah-arahnya sebelum kegiatan ini berlangsung mungkin yang pertama Alhamdulillah 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 pada hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi dengan Bapak dan Ibu pada kegiatan webinar sesuatu yang sangat luar biasa diberikan kenilmatan sehat oleh Allah di mana teman-teman kita saudara-saudara kita yang begitu banyak di rumah sakit mungkin di rumah yang terkena dampak dari pandemi yang berkepanjangan ini salamat dan salam kita curahkan pada jujudnya Nabi Alam kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak dan Ibu pada hari ini mungkin di sini saya hanya menyampaikan sedikit mungkin mengenai pengalaman saya kita sharing saja saya tidak akan menggurui mungkin di sini ada teman-teman saya yang hebat-hebat di sini hanya sering berbagi informasi bagaimana yang sudah kami lakukan saya lakukan di sini di SMK Negeri 1 Cilensi ada pun materi yang akan disampaikan adalah standar terlulusan pada masa pandemi COVID-19 di SMK Negeri 1 Cilensi tahun pelajaran 2020-2021 ini biodata mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Ros terima kasih Ibu Ros dan ini adalah profil SMK Negeri 1 Cilensi SMK Negeri 1 Cilensi ruas arealnya adalah 1,8 hektare atau 18.438 meter tersegi terdapat 6 kompetensi keahlian yang ada di kami yaitu yang pertama adalah teknik kendaraan yang otomotif yang kedua teknik pengendalian produksi yang ketiga teknik perancangan gambar mesin yang keempat teknik komputer jaringan setelah itu ada teknik otomasi industri yang terakhir adalah multimedia jumlah peserta pendidiknya yaitu ada 1.234 siswa dan siswi dengan jumlah rombolnya ada 36 kelas jumlah tenaga pendidiknya ada 57 sedangkan untuk tenaga pendidikannya ada 23 dengan peringkat akreditasi alhamdulillah ada pun moto dari SMK dari 1 Cilingsi itu adalah yang pertama religius yang kedua amanah tiga cerdas empat inovatif dan kelima kreatif ini ada lokasi SMK tampaknya mungkin kalau Bapak dan Ibu ke Cilingsi kita tempatnya itu ada di tetangga kota wisata jadi dari ruangan saya ini kelihatan sekali bangunan perumahan kota wisata yang melatar belakangi untuk ini adalah standar kelulusan ini yaitu Permendikut nomor 20 tahun 2016 dimana standar kompetensi kelulusan ini adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan kelulusan yang mencaput sikap pengetahuan dan keterampilan dan ini mungkin di SMK sangat penting sekali karena SMK adalah sekolah vokasi kejuruan keterampilan inilah sangat diutamakan di samping mungkin sikap juga sangat menunjang sekali dengan pengetahuan yang kedua adalah pembelajaran pada masa pandemi seperti disampaikan oleh tadi oleh Bumi Randang bahwa kita itu menggunakan gender training PJJ maupun dengan menggunakan uji coba PTM dan sangat terbatas PTM yang ketiga adalah era industri 4.0 yaitu menuju ke society 5.0 dimana era industri ini adalah sesuatunya segala serba digitalisasi otomatisasi sehingga dengan era society 5.0 ini maka bagaimana karyawan bagaimana masyarakat bisa memaksimalkan dunia kerja di abad industri 4.0 setelah itu adalah yang ke empat adalah IOT atau internet of things karena segala sesuatu sekarang sudah tidak harus face to face dengan masa pandemi ini segala sesuatunya harus berbasiskan internet of things yang ke lima yaitu pembelajaran 4C ini adalah pembelajarannya yang abad 21 yaitu bagaimana berpikir kritis dan mengucapkan suatu permasalahan jadi soal-soal pembelajaran pembelajaran juga harus seperti itu kreativitas dan inovasinya harus digali ada komunikasi sikil seperti apa bagaimana untuk bisa berkomunikasi dengan baik karena saya terus terang ke industri biasanya suka terkendala lulusannya komunikasinya anaknya kurang baik seperti apa ini yang menjadikan bahwa kita harus bekerja keras bagaimana komunikasi ini bisa diterapkan ke anak-anak sehingga anak-anak tidak canggung lagi tidak hanya bermain atau bekerja hanya dengan alat saja tapi bagaimana bisa komunikasi dengan klien misalkan seperti itu setelah itu adanya kolaborasi kolaborasi ini sangat penting kerjasama karena di dunia saat ini era digital IOT tidak bisa kita kerja sendiri tapi harus bagaimana bisa berkolaborasi dengan ada di wilayah-wilayah yang jauh dari kita setelah itu adanya isu pengangguran tertinggi yang ada di lulusan SMK karena BPS mengeluarkan bahwa pengangguran ini di Jawa Barat cukup tinggi per November 2020 sekitar 18,75% itu yang menjadikan bahwa kita harus bagaimana lulusan itu bisa kompeten nah ada pun yang di kerjakan oleh SMK yang pertama adalah untuk mencapai standar kompetensi lulusan ini yaitu uji kompetensi atau sertifikasi guru kompetensinya khusus untuk guru produktif disini karena ada enam kompetensi kalian kita untuk TKJ ini sertifikasinya dengan Mikrotik Akademi jadi yang kedua adalah Multimedia sertifikasinya dengan sertifikas dari ADUM Certified Associates jadi kedua sertifikasi ini adalah sudah diakui oleh dunia internasional selanjutnya untuk guru-guru yang lain kita menggunakan LSP lembaga sertifikasi profesi P3 yaitu dari lembaga-lembaga industri-industri yang ada di gabungan dari industri-industri yang membuat suatu LSP jadi lulusan-lulusan disini anak-anaknya sudah bisa diakui oleh BNSP dan saya tidak mau lulusan kita itu hanya diakuinya oleh satu institusi atau satu perusahaan saja tapi kalau dengan LSP ini ada suatu lembaga yang sudah diakui oleh nasional yaitu Badan Nasional Certifikasi Profesi untuk otomasi industri ini LSP P3 elektronika industri ini sangat ketat juga sertifikasinya untuk TPGM dengan Autodesk Certified User untuk TPP sama LSP juga untuk TKRO atau teknik kendaraan ringan ada LSP P3 teknik otomotif profesional disini untuk MM ada sertifikasi Adopt Certified Associate dan untuk TKJ adalah dengan sertifikasi Mikrofit Akademi Ini adalah salah satu contoh dari sertifikat yang dimiliki oleh guru guru kita yaitu levelnya level MTCNE mungkin Bapak Ibu yang paham tentang IT akan paham MTCNE itu seperti apa MTCNE itu seperti apa ini ada level-level dari MikroTik yang level dasar sampai dengan level yang advance selanjutnya ini adalah sertifikat yang dimiliki oleh siswa untuk ADOM jadi sertifikat ini berlaku internasional dan bisa dilihat dari barcode-nya dari kodenya apabila dicek ke webnya ADOM maka akan kelihatan bahwa betul-betul yang namanya si A si B adalah pernah mengikuti sertifikat kompetensi dari ADOM ini adalah kegiatan-kegiatan pada saat sertifikasi meskipun dalam situasi pandemi tapi saya tidak ingin anak-anak lulusan dari SMPK 1 Cilings ini tidak punya keahlian dan tidak punya sertifikasi yang diakui oleh badan-badan dari internasional maupun nasional selanjutnya adalah ini adalah pengembangan potensi guru dan peserta didik melalui kegiatan 7K terus terang saja di SMPK 1 Cilings ini masih sangat luas arealnya dan Cilings ada daerah yang cukup panas juga gersang orang bilang itu makanya saya disini dengan program adiwiata dengan pembentukan kelompok kerja pembentukan generasi-generasi hijau yang disponsori oleh Astra selanjutnya adalah sosialisasi program adiwiata kepada guru dan peserta didik dan yang terakhir adalah verifikasi adiwiata dari Dinas Lingkungan Hidup Bapak Teng Bogor disini terus terang saja sekolah kami ini adiwiata itu sebenarnya bagus tapi saya disini adalah ke teman-teman bilang hayuk kita berproses adiwiata adalah suatu nilai tambahannya tapi prosesnya ini yang harus terus kita gali kita kembangkan untuk lingkungan ini lingkungan yang nyaman anak-anak ini nyaman jadi sekolah ini menjadikan rumah kedua dalam pembelajarannya ini adalah yang kedua pengembangan program Satgas COVID ini pada saat pembelajaran uji coba PTM ini sangat tetat sekali terus terang saja karena anak-anak SMK tanpa adanya praktek repotan apa kalau seandainya tadi dengan hanya menggunakan MP itu PJJ secara aktualnya secara fisiknya anak-anak tidak paham tapi kalau seandainya dengan praktek meskipun terbatas dalam satu sesi ada 10 orang 10 orang atau 15 orang tapi itu dengan gurunya dibagi-bagi juga alhamdulillah anak-anak bisa ilmunya bisa nambah jadi tidak tertinggal pada saat terjadinya situasi pandemi dan yang ketiga adalah penyelenggaraan inovasi BKK prakerin PKL dan Alhamdulillah kita kerjasama dengan PPT ITB kita melaksanakan prakerin online dari prakerin online dan inilah ITB memberikan apa namanya memberikan ilmu-ilmu yang sangat banyak ke peserta didik maupun ke guru-gurunya sehingga dengan prakerin online ini anak-anak bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan pada saat prakerin online ini yang kedua adalah prakerin offline yaitu dengan IBUK yang sudah MOU dan yang masih membuka pada saat pandemi ini meskipun orang tua khawatir kita juga khawatir tapi dengan prokes yang sangat ketat Alhamdulillah anak-anak bisa melaksanakannya dengan baik tapi tidak semua hanya berapa persen yang bisa melaksanakan prakerin offline ini di IBUK yang kedua adalah program magang ini program magang yang ketiga program berusaha kerja khusus atau BKK bagaimana anak-anak bisa tersalurkan untuk bekerja setelah itu ada produk inovasi siswa nah ini ciri khasnya SMK 1 Cilinsi setiap tahun sekali kita ada yang namanya launching produk karya inovatif peserta di atau produk based education dimana setiap jurusan bisa menampilkan lebih dari empat produk kreatif inovasinya karena dengan seperti itu anak-anak bisa mempraktekan membuat apa yang dipelajari di dalam dengan real dan akhirnya produk ini kita kerjasamakan dengan industri apabila industri berkenan untuk memperbanyak misalkan produk ini maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa kesimpulannya disini untuk Abdullah SMK 1 Cilinsi telah membekali lulusannya melalui program soft skill maupun hard skill yang telah diakui oleh BNSB sehingga lulusannya bisa memilih sesuai dengan keinginannya yaitu bekerja melanjutkan dan wira usaha atau yang lebih kerennya sering terkenal dengan BMW yang ketiga adalah keterserapan di busi lebih banyak sehingga dapat membuktikan lulusannya tidak menjadikan pengangguran dengan persentasi bekerja 55% melanjutkan 30% dan wira usaha 7% sehingga dapat mencapai apa yang telah dicanakan oleh Bapak Gubernur kita yaitu berjuara dengan inovasi dan kolaborasi itu aja mungkin terima kasih Bapak dan Ibu untuk paparannya hari ini mudah-mudahan pengalaman ini kita dapat bagikan kepada Bapak Gubernur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jabar juara dengan inovasi dan kolaborasi keren ya Bu lanjutnya tadi sudah Bu Misya terima kasih atas paparannya yang menginspirasi teman-teman semua tibalah saatnya kita mendengarkan praktik baik dari pengawas pembina binaannya yaitu dari Ibu Dina Marta Tirasmati MPD beliau adalah pengawas di cabang dinas pendidikan wilayah 1 Provinsi Jawa Barat nah ini sekolah-sekolah ini adalah binaannya sekolah binaannya mungkin hanya beberapaan yang lainnya mungkin ada lagi masih ada lagi baik untuk prestasi Ibu Dina itu Ibu Dina sudah mendapatkan Satya Lencana karya Satya 10 tahun pada tahun 2003 kemudian Satya Lencana karya Satya 20 tahun tahun 2006 tahun 2016 kemudian guru berprestasi tingkat Kabupaten Bogor 2011 kemudian Most Interational dan TV International tahun 2018 juara pengawas SMK berprestasi tingkat Kabupaten Bogor tahun 2018 juara satu pengawas SMK berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat tahun yang sama tahun 2018 kemudian juara tiga pengawas SMK berprestasi tingkat nasional tahun 2018 jadi tahun 2018 beliau mendapatkan juara tiga pengawas tingkat nasional kemudian nominasi nominasi PNS berprestasi Provinsi Jawa Barat tahun 2020 baik kita dengarkan bagaimana kiat-kiat Bu Dina bisa membina sekolah-sekolahnya sehingga menjadi sekolah-sekolah yang hebat dan keren silahkan Bu Dina 15 menit terima kasih Bu Ros atas waktunya luar biasa Bu Ros selalu memberikan semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah puji dan syukur kita dipertemukan kembali walaupun di kelas virtual di webinar rasanya sih ingin ketemu tapi memang dengan kondisi Covid saat ini tidak menjadi suatu kemunduran tapi justru ternyata dibaliknya ada hikmah antara lain kita sering-sering webinar salah satunya Apsi Pusat ini adalah salah satu wadah yang memberikan tempat untuk orang-orang hebat berbagi ilmunya salah satunya saya dengan teman-teman kali ini yang akan tampil di webinar Apsi Kekinan 38 pertama-tama saya hadirkan terima kasih kepada Bapak Ketua Bapak Dokter Agus Sukojo yang atas izinnya Pak kami bisa tampil hari ini begitu juga dengan tim Apsi Pusat yang luar biasa hebat-hebat yang tidak mengenal dan juga terima kasih juga untuk teman-teman narasumber yang tadi sudah paparannya luar biasa serta peserta seluruh Indonesia yang saya saya yakin kali ini yang hadir tidak hanya pengawas saja Bu Ros ya ada kepala sekolah ada guru ada mungkin dari unsur lain tapi saya yakin kita semua disini adalah guru ya baik izinkan saya share screen ya sudah terlihat nih Ros iya sudah ya kali ini yang ingin saya sampaikan adalah menjadi guru seutuhnya yang kali ini disampaikan di webinar Apsi kekinian 38 judul ini saya ambil berdasarkan keprihatinan saya melihat selama dua tahun kita belajar secara daring dengan cara apapun itu tidak hanya siswa saja yang sudah mengalami kejenuhan ya bahkan sudah mulai orang tua pun sudah mulai merasa kebingungan gitu mendampingi putera-putrinya belajar secara jarak jauh ya ternyata guru-gurunya pun itu sudah mulai melihat gejala bahwa harus seperti apa lagi saya nah yang ingin saya ingatkan disini adalah jangan sampai kita lupa terhadap tugas kita setelah guru ya karena saya yakin disini bapak ibu termasuk saya adalah guru dimana guru-guru hebat itu memang harus melihat ke diri sendiri ya berikutnya ini tadi biodata saya sudah disampaikan oleh ibu ros terima kasih ibu ros berikutnya dasar hukum kita yang kebetulan punya status sebagai guru itu dinaungi oleh peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 2017 kemudian peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI tahun 2018 di nomor nomor 15 dan serta peraturan dirjen guru dan tenaga kependidikan tahun 2020 jadi kita tidak usah khawatir ternyata keberadaan kita itu betul-betul dibutuhkan dan dilindungi oleh hukum yang berikutnya sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dimana guru itu adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan melaksanakan proses pembelajaran kemudian menilai hasil pembelajaran melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik para perguruan tinggi itu ada di pasal 39 ayat 1 kalau definisi guru itu sendiri apa sih jadi guru itu adalah suatu profesi sama dengan profesi-profesi yang lainnya yang dituntut adalah keahliannya yang dituntut tanggung jawabnya yang dituntut kesetiaannya sehingga yang namanya profesi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang suatu profesi itu harus melalui proses pendidikan terlibat guru sehingga ada tiga hal yang harus diperhatikan dari seorang guru dia harus punya keahlian punya komitmen dan keterampilan yang membentuk segitiga sama sisi sehingga disebut tengahnya itu profesionalisme itulah kita jadi guru itu dituntut harus profesional kalau tadi Bu Winda mengatakan teacher value itu memang sudah merupakan kupasan-kupasan dari kalimat ini secara utuh berikutnya kita tidak lupa bahwa yang namanya guru itu harus punya kompetensi kompetensi yang dikenal selama ini oleh kita semua adalah yang pertama adalah pedagogik dimana kompetensi pedagogik ini pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik kompetensi yang merupakan kompetensi khas yang membedakan guru dengan profesi lainnya nah itulah kita jadi Bapak Ibu jangan bosan untuk terus-terus belajar menambah apa namanya meningkatkan kompetensi diri gitu ya karena kita dituntut untuk mempunyai kompetensi pedagogik bagaimana dengan yang kepribadian kalau kepribadian ini lebih diutamakan adalah kita sebagai seorang yang bisa diteladani baik oleh peserta didik maupun oleh masyarakat begitu juga dengan sosial jadi kalau untuk kompetensi sosial ini dilihat bagaimana seorang guru itu bisa bermasyarakat bisa bekerjasama dengan peserta didik maupun dengan guru-guru yang lainnya nah bagaimana dengan profesionalisme ini dilihat ada kemampuan guru ya untuk mengikuti perkembangan ilmu kekinian dan dinamis berikutnya karena kebetulan saya pengalas SMK dan saya juga membina SMK jadi saya disini memfokuskan kepada guru SMK karena agak berbeda begitu ya kemampuan yang harus dimilikinya apa sih bedanya kalau tadi secara umum sudah diketahui yang bedanya itu ada tiga jadi guru SMK itu harus mempunyai keahlian praktis yang disebut tadi mata pelajaran produktif sehingga kalau Bu Miranda tadi jelaskan seorang guru produktif itu dituntut punya kemampuan yang selain teori juga praktek diantaranya 60% untuk praktek siswa itu ya harus diikuti dengan kemampuan gurunya yang kedua adalah guru mampu menyelenggarkan pembelajaran yang relevan yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga disinilah guru-guru SMK selalu dituntut untuk selalu melakukan sinkronisasi kurikulum dengan dunia industri dan yang ketiga adalah mampu merancang pembelajaran di sekolah yang sama dengan dunia industri sehingga kenapa di SMK itu ada prakerin ada guru magang kemudian ada siswa praktek di industri dan sebagainya ini berkaitan ke arah sana yang berikutnya adalah ini berkaitan dengan tugas kita dulu sebagai guru jadi pada prinsipnya seorang guru akan masuk ke kelas itu harus tahu dulu alur tujuan pembelajaran pembelajaran yang dibuat adalah harus pembelajaran yang menarik dan bermakna ini semua dirangkai dalam suatu modul ajar yang dibuat oleh guru karena guru sekarang ini tidak cukup mengandalkan materi-materi pembelajaran yang dari pemerintah misalnya atau dari internet tapi semua harus dibuat sendiri oleh guru tersebut dengan membuat modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya nah dimana ada tiga tujuan pembelajaran yang digarisbawahi disini adalah modul tersebut atau dalam pembelajaran tersebut harus bisa menjadikan suatu dasar assessment nantinya ke depannya dan yang kedua adalah bisa menjadi suatu kegiatan belajar dengan sumber dayanya digunakan disesuaikan dengan muridnya atau peserta didik jadi boleh saja guru mengajar dengan kondisi apapun karena kalau tadi kita lihat SMK Negeri 1 Cilensi SMK Pariwisata Medline yang memang kebetulan secara saprasnya itu sangat memadai tidak menutup kemungkinan untuk sekolah-sekolah yang belum pun tetap punya alur tujuan pembelajaran yang sama dan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran berbagai macam bentuknya bisa itu berupa fakta informasi bisa konseptual atau berupa keterampilan yang di dalamnya ada kolaborasi dan komunikasi seperti tadi dikatakan oleh Bu Misya ada 4C dalam pembelajaran kita seorang guru itu ada alurnya alur pertama harus dibuat dulu perencanaan pembelajaran perencanaan itu dimulai dari program tahunan program semester dan seterusnya sehingga guru harus faham betul mengenai standar pendidikan nasional dan harus menganalisis apa yang menjadi pengalaman tahun sebelumnya itu menjadi dasar untuk merancang pembelajaran tahun berikutnya berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan pembelajaran ini ada 3 rangkaian yang pertama adalah kegiatan pendahuluan berikutnya ada kegiatan inti dan berikutnya ada kegiatan penutup ini satu kesatuan tidak bisa terpisah baik itu nanti ada ujian formatis formatis dan seterusnya yang atau kita kenal ada PTS atau PAT dan yang lainnya tahap ketiga apa itu yang ketiga adalah evaluasi dimana evaluasi ini bukan hanya sekedar ujian dapat nilai bubar jalan tapi ini adalah tidak ada target jangka pendek dan jangka panjang semua evaluasi siswa ini bisa menjadi dasar nanti masukkan ke pemerintah setempat seakan mengukur sejauh mana kompetensi siswa yang ada di sekolah kita dan juga ada sebagai dasar seorang kepala sekolah menilai kinerja guru ini berkaitan jadi semua rangkaian ini adalah rangkaian yang menjadi dasar seorang guru dinilai oleh seorang kepala sekolah di dalam kinerja guru yang dilakukan satu tahun satu kali minimal berikutnya ini aktivitas kita di sekolah jadi pada saat di kelas jadi di kelas itu kita sudah harus mulai baik itu secara daring maupun luring kita harus mulai menggunakan konsep bagaimana mereka berpikir secara hots jadi kita lemparkan dulu suatu permasalahan agar mereka diskusi kemudian biarkan mereka mengamati melakukan demonstrasi percobaan dan seterusnya dan biarkan mereka mengambil solusi dengan menjawab tantangan tadi permasalahan tadi dan seterusnya baru masuk ke tingkat dimana kita bertanya kepada mereka kenapa jawabannya seperti itu dan seorang guru harus mulai menuruskan konsepnya penjelasannya dengan didukung oleh teori-teori sehingga pemahaman siswa terhadap suatu materi itu menjadi utuh mereka tidak mencari pembenaran-pembenaran sendiri tapi tetap diarahkan oleh seorang guru berikutnya perlu diketahui dalam instrumen akreditasi itu ada komponen namanya mutu guru di dalam komponen mutu guru itu ada subkomponen ada tiga dimana di tiga ini ada empat indikator apa saja yang menjadi penilaian seorang guru itu yang pertama dilihat adalah kompetensinya kompetensi dilihat dari apa ini paling kecil dilihat dari bagaimana seorang guru itu bisa menyusun perencanaan atau RPP yang berikutnya dinilai pengembangan profesi bagaimana seorang guru itu melakukan evaluasi diri refleksi dan perbaikan kinerjanya dan ada indikator yang lain adalah melakukan pengembangan profesi berkelanjutan dan subkomponen yang berikutnya adalah inovasi dan kreativitas guru ini adalah harus dimiliki indikator-indikator ini oleh seorang guru begitu juga ada namanya butirga khususan di sini untuk profesi guru untuk SD itu berkaitan dengan pembelajaran tematik dan sedangkan untuk SMK itu pembelajaran pengembangan profesi kekhususan di SMK berikutnya ini adalah perbaikan kualitas pembelajaran jadi kalau kita selama ini mengajar itu merasa bahwa ya sudahlah asal mengajar saja cukuplah ketemu siswa cukuplah memberi nilai dan tidak ada berkelanjutannya ini yang harus diperbaiki kenapa ternyata dalam perencanaannya pun tidak sekedar hanya membuat RPP tidak hanya sekedar membuat program tahunan atau semester tapi di dalamnya betul-betul guru mempersiapkan diri dengan membiasakan berorientasi HOTS jadi benar-benar mengupas bahwa apa yang menjadi pembelajaran akan dilaksanakan itu sudah melalui tahapan-tahapan HOTS bagaimana pada saat pelaksanaan di pelaksanaan ini juga sama jadi kalau secara dari kemarin banyak guru-guru binaan saya juga membuat video pembelajaran kemudian juga bisa menggunakan metode yang lainnya silahkan karena itu sudah menjadi suatu variasi atau inovasi pembelajaran oleh guru-guru tersebut termasuk bagaimana pada tes baik sumatif maupun formatif ini guru harus berorientasi tetap pada problem solving artinya soal-soal yang dibuatnya itu betul-betul menggali bagaimana siswa itu melakukan proses berpikir yang ilmiah dan yang ketiga dievaluasi ini evaluasi juga dilihat bagaimana guru berorientasi pada soal-soal HOTS yang dibuatnya yang berkaitan dengan kebutuhan ke depan itu yang harus diperbaiki untuk kualitas pembelajaran nah sekarang kembali kepada diri kita sebenarnya sebentar nah inilah kita setelah kita melakukan topoksi kita selaku guru yang membuat perencanaan melakukan proses pembelajaran melakukan evaluasi dan sebagainya kita harus ingat diri kita sendiri siapa sih kita kita adalah guru-guru harus menjadi guru-guru inspiratif artinya menjadi gurunya manusia mengapa karena yang kita didik itu adalah peserta didik yang merupakan penerus generasi bangsa dia tidak akan berbicara hari ini tapi dia akan berbicara ke 5 tahun 10 tahun ke depan sehingga kalau kita lihat beberapa paradigma di sini ada paradigma yang pertama adalah menjadikan tiga sasaran yaitu kognitif afektif dan psikomotor itu berkembang secara optimal ketiga-tiganya harus dikembangkan oleh seorang guru berikutnya ada paradigma yang kedua yaitu menciptakan pembelajaran yang mengakui dan menghargai kecerdasan anak yang berbeda-beda jadi kita guru harus jeli melihat siswa kita yang begitu heterogen baik itu kemampuannya kebiasaannya kecerdasannya sehingga kita harus bijak dalam melayani mereka sebagai peserta didik ada pun paradigma yang ketiga adalah menjalani proses pembelajaran dengan menyesuaikan gaya mengajar guru dengan gaya belajar siswa karena kali ini siswa yang generasi zilinial ini adalah anak-anak yang luar biasa mereka sudah familiar dengan internet mereka sudah terbiasa dengan gadget dan sebagainya sehingga kita guru harus menyesuaikan kalau kita masih terpaku dengan paradigma lama dimana anak-anak sekarang sudah mulai melangkah sejauh ini kita yang akan ketinggalan sehingga akan lebih bijak kalau kita dalam proses pembelajarannya pun mengikuti bagaimana gaya belajar siswa dan yang keempat adalah memfokuskan proses pembelajaran pada aktivitas siswa bukan pada aktivitas guru dan melalui komunikasi ideologis artinya dalam proses pembelajaran kita harus menempatkan siswa kita yang aktif biarkan mereka menggali suatu masalah mencari solusinya membuat kesimpulannya bahkan mencari literatur dan sebagainya biarkan mereka mencari tahu dan kita sebagai guru mendampingi berikutnya yang kelima adalah paradigma berkaitan dengan memfokuskan proses pembelajaran pada penguatan kemampuan siswa bukan ketidakmampuan siswa jadi pada saat kita mengajar setelah kita tahu siswa kita heterogen kita akan lebih bijak memberikan mereka sesuai kemampuannya pada level-level mungkin kalau untuk SMK kita mudah memberikan komunikasi dengan mereka tapi pada untuk jenjang seperti SD mungkin level SMP itu yang betul-betul guru itu akan harus lebih jeli karena mereka itu menggali kemampuan mereka itu sangat-sangat diikuti dengan kesabaran yang luar biasa walaupun bukan berarti siswa kita yang usia SMA SMK ini juga tidak sabar mereka lebih luar biasa ekspresinya begitu ya nah ini satu pertanyaan sebetulnya yang ingin sama-sama berbagi bagaimana agar tugas kita seorang guru itu menjadi ringan dan menyenangkan karena semakin kita menikmati pekerjaan kita semakin kita menyadari siapa kita kita bisa lalui tugas itu dengan menyenangkan yang pertama adalah berangkat dari panggilan iman jika iman telah menggerakkan kehidupan para guru harapan yang akan lahirnya sistem pendidikan yang baik akan muncul artinya kita yakin bahwa mengajar itu adalah suatu fitrah yang harus dilakukan oleh seorang guru sehingga kita tidak akan melakukan proses pembelajaran dengan seada-adanya tapi harus dibuat seolah pendidikan itu adalah hal yang luar biasa yang kedua adalah tentukan arah hidup kuatkan memegang prinsip ini untuk gurunya sendiri jadi seorang guru itu harus bagaimana melihat bahwa prinsip hidupnya itu mau kemana kemudian apa yang menjadi pegangan dirinya itu harus kuat dan yang ketiga adalah memiliki ketenangan dan kesabaran sehingga seorang guru harus percaya diri ini yang biasanya tidak dipunyai oleh profesi yang lainnya karena guru disini nilai lebihnya yang keempat adalah berbuatlah yang ikhlas kemudian memiliki benteng diri dan carilah pembiming pembiming ini bisa siapa saja bisa teman bisa pimpinan bisa mungkin seorang figur silahkan saja dan yang penting adalah membangun kompetensi empat tadi kepribadian pedagogik profesional dan sosial itu yang ingin saya ingatkan dan sekali lagi tantangan kita seorang guru untuk saat ini tidak mudah karena guru harus melakukan sejumlah hal agar pola pengajaran itu sesuai dengan kebutuhan generasi milenial kemudian pembelajaran juga harus yang relevan spesifik sesuai kebutuhannya jadi guru-guru sekarang ini harus lebih kreatif lebih inovatif dalam menyampaikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekarang begitu juga guru ditutup sebagai role model kalau tadi Ibu Winda mengatakan di SMK Madeline itu adalah guru sudah mulai membudaya berkaitan dengan teacher value sehingga di sini adalah betul-betul membangun nilai-nilai dan norma dari seorang guru tersebut berikutnya mengingatkan kembali bahwa kita ini guru tidak dapat digantikan oleh teknologi karena guru memegang peranan strategis terutama upaya membentuk watak seorang 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 watak bangsa yang berkepribadian yang diinginkan walaupun teknologi pembelajaran terus berkembang pesat sehingga tetap kita mempunyai peranan di dalamnya dan yang terakhir saya ingin ingatkan adalah guru bukan hanya segedar sebuah profesi nilai esensi yang terkandung di dalamnya adalah bahwa seorang guru memiliki tugas dalam menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat tentunya hal ini dapat menjadi ladang pahala yang akan selalu terus mengalir walaupun sang guru nantinya telah berpulang ke pangkuan Allah SWT itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dan seakhiri terima kasih dan mohon maaf bila ada kehilafan kata selanjutnya saya kembalikan Bapak Ibu Ros semangat Bu Ros baik terima kasih Bu Dina atas peparannya yang sangat luar biasa bagaimana kita menjadi guru yang seutuhnya ya tiba-lah saatnya Bapak Ibu untuk silakan masih ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya-jawab atau bagaimana kiat-kiat praktik baik itu bisa terlaksana di sekolah yang para narasumber ini silakan bisa raise hand nanti sebutkan atau untuk ke siapa ya pasaran pertanyaannya ke yang empat narasumber itu silakan Bapak Ibu raise hand dicat sudah ada beberapa Bu Dina Bu Mise dicat ada beberapa yang bertanya atau mau langsung Bu Jamiatun silakan Bu Bu Jamiatun dibantu dibantu on audionya iya sudah sudah silakan Assalamualaikum Terima kasih saya sangat kagum dengan apa paparan Ibu Dina dan saya sangat setuju sekali bahwa guru tidak akan bisa digantikan oleh siapapun itu yang yang sangat apa dalam hati saya memang memang itu yang tidak bisa digantikan dan saya hanya ingin bertanya sedikit memang kalau kita melihat guru guru saya sendiri saya sendiri juga melihat guru-guru kita memang sudah dari dalam keadaan pandemi ini guru-guru banyak terinspirasi dan banyak kemajuan sekali cuman ada juga yang yang maju sangat pesat tapi juga yang mundur sangat apa masih juga agak tidak memprihatinkan apakah Ibu pernah mengalami ada guru-guru yang tidak mau maju terus gimana cara mengatasinya mungkin bisa di-share berbagi berbagi oke yang kedua saya mau tanya sama Bu Rus ini Bu Rus ini saya mau usul untuk sertifikat itu tidak sekali ini langsung sekali apa ini ya apa namanya kita apa namanya mengirim kalau bisa mungkin bisa berkali-kali atau caranya gimana supaya kita misalnya 10 sertifikat kita sekali bayar karena sekarang ya sekarang banyak banyak ongkosnya daripada bayarannya gitu itu kalau bisa bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mendapatkan materi dan sertifikat tapi mungkin bisa beberapa kali kita sekali bayar caranya gimana itu terima kasih mungkin nanti untuk saya bisa ada yang lebih Pak Agus nanti dijawab Pak Agus silakan Bu Dina terima kasih Ibu Jamiatun Ibu Jamiatun dari mana ya Bu dari Samarinda Bu oke Samarinda terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di webinar si kali ini jadi betul Ibu ternyata di dampak dari pandemi ini yang dirasakan oleh guru banyak guru-guru yang mulai berpikir ini maju karena berkaitan dengan tuntutan pembelajaran daring sehingga mereka banyak belajar IT kesana kesini yang tadinya bergaul dengan teman-temannya akhirnya memaksakan bisa tapi tidak menutup kemungkinan banyak guru-guru juga yang tidak mau dalam arti apa ya merasa ya sudah lah nggak bisa ya sudah nggak bisa gitu ya nah ini pengalaman saya seperti ini Bu Jamiatun jadi kebetulan saya itu punya 17 SMK di dalam 17 SMK itu tidak semuanya kalau kita mengutip apa kelas-kelas oleh Pak Agus A, B, C gitu ya tidak semua kategori A ada juga yang B ada juga yang C nah sejak awal saya selalu mengkondisikan guru-guru saya kepala sekolah saya itu selalu berkolaborasi sehingga dengan kolaborasi ini mungkin ada guru-guru yang malu-malu bertanya sehingga dia tidak mau lagi belajar itu akan dirangkul oleh guru-guru tadi yang lebih dulu tahu dan itu membaur bu tidak hanya satu sekolah jadi sekolah A, B, C, D kita bergabung menjadi satu guru-guru ini berkumpul dan mereka menjadi kelompok-kelompok kecil nah tugas kami itu adalah tugas saya khususnya mengingatkan untuk guru-guru yang sudah lebih tahu lebih bisa itu mengajari atau membimbing teman-teman guru-guru lain yang tadi belum ada kemauan saya yakin mereka bukan tidak mau tapi biasanya berawal dari karena tidak tahu dari mana saya harus memulai belajar harus dituntun satu persatu itu sebetulnya ibu sehingga pada saat mereka dituntun satu persatu ya lama-lama bisa sehingga jumlah guru-guru yang tadinya tidak ada kemampuan sedikit walaupun saya akui masih ada tapi tidak sebanyak yang dulu ibu jadi sudah mulai banyak perubahan itu yang saya lakukan berkaitan dengan kondisi guru yang tadi ibu sampaikan jadi saya sudah melakukan kolaborasi membentuk guru-guru tadi sesuai kemampuan dan sesuai kelompok guru-guru mapel biasanya begitu ya ibu terima kasih kembali ke bu Ros baik dilanjutkan oleh ibu Imas eh maaf Pak Agus mungkin bisa menjawab bisa-bisa nanti ini sekarang sistem lagi dibuat itu sebetulnya kan untuk sertifikat dan materi ini hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh atau tidak dalam belajar kan gitu untuk menunjukkan bahwa kita ini semangat belajarnya tinggi karena kalau yang kaitan dengan sertifikat itu sangat-sangat murah tidak hanya untuk timnya IT itu sangat banyak hal kerjaan ini kontribusnya tidak seberapa dibanding manfaat ilmu itu bisa kita lakukan lima kali barangkali nanti kita sampaikan ke tim bisa dilakukan jadi lima kali nanti boleh sekaligus sekaligus saja iya jadi baik baik tapi tidak terkesan bahwa kita membeli sertifikat tidak menjual tidak takutnya seperti itu sudah lima hari tapi tidak hadir tapi menuntut sertifikat karena ya betul mohon maaf karena seperti itu baru hadir sudah nanya kode absen sertifikat seperti itu jadi mohon maaf jadi kita harus konsisten seperti itu jadi begitu hadir harus mengikuti sampai akhir begitu ya Pak jadi intinya kalau kalau webinar sendiri free ya teman-teman ya cuman kan kalau kami di tim-tim penilai itu kan melihat sertifikat itu banyak sekali ketika ada kita ini sungguh-sungguh terlihat dan juga ada syarat-syaratnya tadi betul bahwa kita ini yang penting ilmunya sertifikat itu kan tidak kalau sudah punya banyak ya nggak perlu lagi kan bateri juga gitu dan itu memang ada apa namanya ikatan ya supaya kita ini sungguh-sungguh atau nggak gitu jadi sangat murah sekali kok ya kalau kalau nggak juga nggak apa-apa kan itu memang sebetulnya free ya boleh boleh nanti sekalian ya dengan kita bikin sistemnya nanti bisa nanti di WA aja Bu Ros ya di WA ke saya ya silahkan nanti yang agak kerepotan nanti di WA ke saya boleh di WA ke saya teman tadi Bu siapa tadi Jamiatun Bu Jamiatun boleh nanti di WA aja ke saya nanti saya teruskan ke Mas Jindro ya Bu Imas dilanjutkan oleh Bu Imas silahkan Bu Imas masih ada waktu ya Pak sekitar 9 menit lagi silahkan Bu Imas ya Bu Imas dibuka sudah saya buka tapi kok nggak mau buka ya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih waktunya Bu Ros setuju syukur Alhamdulillah ternyata banyak sekali ilmu hari ini tapi to the point saja Ibu ajukan kepada Ibu Miranda penyaji yang pertama tadi dari SM Konegri 1 Cilensi Ibu Miranda kalau lihat dari Blended ya tadi ya apakah ada progres yang sudah dilakukan dari hasil best practice atau praktek baik Ibu dari mulai sebelum menggunakan MT dan Microsoft Office 365 ya disana kan ada ujung-ujungnya adalah cocok menggunakan Microsoft Office 365 nah berapa persen dari mulai awal sebelum ada praktek baik sampai mendapatkan progres kenaikan hasil belajar best practice kemudian yang kedua untuk Ibu Mise Ibu Mise dan kepala SM K juga satu Kemang ya Bogor Ibu Mise Ibu Mise maaf tadi memberitahukan bahwa banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah Ibu Rai dan program-program yang sudah Ibu implementasikan di sekolah seandainya kami atau kita di pihak sekolah akan membuat lagi perencanaan untuk tahun depan sehingga implementasi program tersebut berkelanjutan bagaimana trik Bapak dan Ibu kepala sekolah atau Ibu sendiri dalam hal mempunyai kebijakan untuk mengimplementasikan program tersebut sehingga berkelanjutan dianggap belum ada peningkatan tapi ingin dilanjutkan tahun berikutnya apakah dari EDS-nya dan seterusnya kami mengharapkan masukkan dari sekolah Ibu yang sudah melaksanakan program implementasinya sebagus ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada kedua narasumber ya Ibu Miranda Bumiranda enggak Bumiranda ada enggak masih ada Bumiranda Halo Bumiranda tadi sempat terlengkau tadi beberapa kali terpengar hujan katanya di dekat rumahnya hujan ya Bumiranda sudah tadi terpengar beberapa kali masuk keluar masuk keluar masuk baik kita lanjutkan Bumisir sekalian dijawab aja Bumisir ya boleh silahkan kepala SMK satu silenci silahkan Bumisir terima kasih Ibu Ros Ibu Imas terima kasih sudah memberikan pertanyaannya mungkin untuk Bumiranda saya akan jawab dulu nanti mungkin ada tambahnya di Bumiranda juga sebelumnya mungkin untuk pembelajaran di SMK satu silenci kita hanya menggunakan zoom dan itu hanya tata muka saja tata muka sama dengan siswanya jadi guru-gurunya membuat aplikasinya sendiri untuk ditayangkan ke siswanya nah dengan menggunakan seperti itu saya bilang gini Bu kalau kalau seperti itu kita hanya seperti kayak webinar saya bilang itu kan ya hanya webinar jadi hanya emang komunikasinya dua barang tapi itu tidak bisa melihat adanya ter kolaborasi dan itu seperti apa saya bilang saya inginkan bahwa pembelajaran itu disini ada absennya ada RPP-nya juga disampaikan materi-materi pelajaran dari mulai pertemuan ke-1 sampai dengan ke-10 misalkan ada penilaiannya juga seperti itu coba menggunakan MP karena setahu saya itu sudah lengkap seperti itu dan itu anak itu kalau menggunakan zoom kita bikin absen lagi tetapi kalau seandainya menggunakan MP kalau seandainya kita tatap muka seperti ini itu absen sudah otomatis sudah ada seperti itu dan materi-materi pembelajaran juga sudah ada di situ baik itu untuk tugas-tugas tugas maupun video dan tugasnya juga bisa share juga misalkan ada kita mau tugas di kelompok seperti itu kita membuat kelompok-kelompok kecil itu bisa seperti itu jadi anak-anak lebih interaktif jadi terus terang aja kedisiplinan dan kenaikan untuk partisipasi anak-anak pada saat pembelajar itu lebih meningkat seperti itu dengan MP360 ini dan soal-soal yang lain juga alhamdulillah saya informasikan ke teman-teman ternyata menggunakan MP itu lebih enak jadi sudah teringk inklusif di situ itu kan semua mata pelajar mata pelajarannya bisa dimasukkan yang selanjutnya untuk trik kebijakan dan implementasi itu saja bu saya itu biasanya bukan keinginan saya bu sebagai kepala sekolah tapi saya itu biasanya suka ngobrol dengan teman-teman apa yang diinginkan saya disini sebagai kepala sekolah hanya memfasilitasi saja kalau seandainya kepala sekolah menginginkan akan tetapi teman-teman disini tidak mau ibaratnya seperti saya mendorong batu besar yang harus menggunakan dengan ekstra yang sangat kuat bukan menggunakan eskapator yang saya belum tentu bisa untuk menyewa eskapator tersebut jadi dari sini saya mengoleh ke teman-teman apa sih yang diinginkan ayo kalau seandainya Bapak inginnya ke situ apa yang harus dilakukan A, B, C, D ayo step mana dulu apabila ada kesalahan apabila ada kekurangan tidak jadi masalah ini sebagai trial kita untuk menjadikan kearah yang lebih baik karena prinsip kita disini adalah continuous improvement jadi ada perbaikan keberlanjutan jadi teman-teman disini jangan sampai takut ibaratnya seperti anak-anak itu lomba jangan takut kalah karena dari lomba itu kita dapat ilmunya banyak dapat silaturahminya dapat pengalaman oh di sekolah ini ternyata sudah diajarin masalah ini di kita belum oh alatnya disana sudah seperti ini di kita gak ada gitu kan ya nah itu mungkin nilai-nilai itulah yang saya tersering terapkan ke apa peserta didik maupun guru-guru sehingga guru-guru termotivasi jangan sampai sebelum berperang saya bilang gitu kan ya yang penting niatnya dulu motivasinya dulu supaya nanti ke depannya menuju ke arah yang lebih baik karena terus terang aja dalam suatu sistem itu pasti ada tidak sesuatu yang sempurna pasti ada perbaikan-perbaikan seperti itu itu Bu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih masih ada ada Bu Miranda sudah masuk Bu Miranda Bu Miranda sudah masuk lagi ya silahkan Bu Miranda bisa diungkapi enggak halo Bu Miranda Bu Miranda enggak dulu Bu ya Bu Miranda ada silahkan Ibu sudah saya buka ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Ibu-Ibu mohon maaf tadi terlempat karena memang cuaca agak jelek disini habis hujan tadi ada pertanyaan mulai dari mana dulu nih saya menjawabnya nih tadi yang pertama di kolom chat juga ada progress best practice yang sudah dilakukan itu terlihat baik yang sudah dicapai ya ini saya kebetulan sudah share screen ya coba ya saya coba share screen ini mohon dibuka dulu Bu share screennya ini saya Pak Agus mungkin cohos dulu ya Bu Miranda iya iya sedangkan sudah kelihatan bu alo belum Bu Miranda iya kenapa Pak Agus Bu Miranda dikohoskan lagi oh yang pertama oh iya Bu Miranda ini ya sebentar sebentar terlempar tadi ya betul terlempar ya jadi ini share screennya belum bisa dibuka karena harus dijadikan cohos dulu iya iya udah udah sekarang Bu silahkan udah ini sebentar nah ini menjawab pertanyaan dari Ibu Imas tadi ya Bu Imas yang tadi minta apa namanya kehadiran dari peserta didik ini saya tampilkan yang di bulan Januari di salah satu jurusan yaitu kelas 10 TPP ini rekap kehadiran selama satu minggu jadi saya selalu meminta Kak Prodi itu merekap kehadiran per jurusan per minggu jadi langsung dikumpulkan hari Senin berikutnya seperti ini kehadirannya Bapak Ibu jadi MAPEL GAMTEK itu hadir 30 yang tidak hadir 6 nah ini dilihat per hari karena kita mulai dari jam 7 30 sampai jam 14 30 itu pembelajaran yang MAPEL A B dan C1 kemudian MAPEL yang produktif itu kita gilir kita gilir sesuai dengan apa aturan yang dibikin oleh Kak Prodi nya nah ini kehadiran peserta didiknya seperti ini kita hanya ini kan kehadiran dulu untuk penilaian penilaian kan kita sudah tahu semua tidak boleh memaksakan apa capaian kurikulum seperti capaian kurikulum normal nah jadi saya menghayuh-hayuhkan ke guru saya ini supaya bisa paling tidak dalam satu semester itu mencapai soft skill nya gimana kemudian yang hard nya juga gimana itu tidak tidak apa namanya tidak harus selalu dengan kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah di zaman normal nah ini apa namanya grafiknya seperti ini ini Rabu kemudian ini juga nah ini kehadiran guru MAPEL nya nah ini kehadiran guru MAPEL Alhamdulillah semua mata pelajaran ini hanya ada satu ini karena nah kebetulan beliau lagi perhalangan di minggu itu nah ini ada semua jadi kita memang benar-benar nah ini salah satu apa namanya laporannya nah seperti biasa permasalahan ini seperti ini ada permasalahan di anak tapi Alhamdulillah kita ada solusinya jadi ada tidak punya kuota ada HP rusak jaringan tidak bagus listrik mati pergi ke rumah atau disuruh orang tua nah disini jadi ada solusi yang kita berikan ke apa anak 3 kalau misalnya ada permasalahan di pembelajaran blended learningnya ini karena jurusan TPP kelas 10 ini apa namanya masih masih yang memakai daring seperti itu mungkin itu Ibu Imas jawaban dari saya untuk permasalahan apa namanya kehadiran atau apa tadi berapa persennya ya berapa persennya metode ini disanakan di sekolah kami ya mungkin Cukup Imas ya baik terima kasih Ibu Miranda dan Ibu Misha mungkin Pak Agus masih mungkin tidak ada pertanyaan lagi di chat ada Ibu saya boleh menjawab pertanyaan yang ada di chat boleh silahkan ada juga nih ke saya juga ya sebelumnya ya baik Bu Winda Bu Winda dulu ya saya dulu ya ya silahkan baik setelah saya tilik-tilik ternyata esensinya dari pertanyaan yang ada di chat itu kurang lebih sama ya Bapak Ibu saya simpulkan aja secara garis besarnya untuk ke-13 point teacher value ini bisa dilakukan secara daring yaitu dengan melakukan komunikasi komunikasi secara online nah di sekolah kami ini kami sudah menerapkan sistem LMS atau learning management system dimana kami bisa menjangkau anak-anak walaupun mereka ada di rumah artinya semua pembelajaran kami lakukan secara online nah selain itu peran wali kelas juga dibutuhkan untuk tadi ada pertanyaan bahwasannya bagaimana bukan anaknya tidak ada nah di sekolah kami ini peran wali kelas sangat berperan aktif ya karena wali kelas ini harus bisa dihubungi selama 24 jam jika diperlukan untuk apa untuk memantau perkembangan peserta didik tersebut apakah dia mengikuti pembelajaran atau tidak dan agar bisa mengimplementasikan teacher value tersebut nah tadi ada beberapa poin yang termasuk ke dalam teacher value untuk menjawab pertanyaan ini adalah notion dimana guru-guru itu harus memiliki gagasan harus memiliki ide kreatif walaupun di tengah pandemi covid nah artinya jika guru tersebut tidak memiliki gagasan atau tidak memiliki ide yang segar dia akan mati kutu artinya dia akan kebingungan nah di S&K Matland guru-gurunya dituntut untuk lebih kreatif untuk lebih memiliki banyak gagasan gagasan baru agar apa agar anak-anak tidak merasa jenuh dan bosan pada saat pembelajaran nah selain itu juga di S&K Matland ini semuanya serba digital walaupun anak-anaknya tidak ada tapi wujudnya ada artinya kita bisa melakukan melalui zoom terus juga di sekolah kita ada kegiatan-kegiatan menumbuhkan spiritual baik itu muslim ataupun non-muslim terus juga semua informasi yang kita berikan baik dalam pembelajaran semua tersedia di dalam youtube jadi anak-anak dituntut untuk siap untuk menjadi pribadi yang mandiri seperti itu ibu terima kasih iya baik terima kasih ibu Winda masih ada karena chatnya banyak ya jadi harus di atas harus manjat saya baik ada lagi mungkin Pak Agus karena sudah oh masih ada dari Pak Carlab dari Pak Haji ya Pak Haji respons ya bagaimana melalui pembelajaran dari dan luring dengan baik karena belum diperbolehkan PTM pada masa pandemi jadi karena SMK perfect ya seserah aja tadinya kita bingung juga seperti apa jadi kita mengadakan simulasi-simulasi yang itu bisa dimunculkan di media-media online maupun youtube gitu kan seperti itu jadi bagi anak-anak yang berdekatan mungkin rumahnya dia bisa berkolaborasi bersama-sama gitu kan jadi kalau di SMK itu ada job sheet ada alat-alat prakteknya apa saja disitu minimal anak-anak bisa mengenalkan dulu dan tahu persis fungsi-fungsi seperti apa jadi alat-alat yang digunakan seperti itu pada saat boleh adanya luring gitu kan kita dengan keterbatasan yang ada tapi alhamdulillah terus aja Bapak dan Ibu Pak Hadi ya dengan PTM yang tidak diperbolehkan ini ternyata anak-anak sangat antusias terutama orang tua gitu kan ya yang mendukung untuk pembelajaran karena orang tua sama banyak yang kapan luring kapan luring gitu kan ya karena saya juga disini tidak bisa menjamin dengan luring ini dengan semua anak masuk ke sekolah bisa menjamin keamanannya tapi dengan kita membuat animasi-animasi kita belajar juga di Youtube anak-anak Alhamdulillah itu bisa tercapai dengan baik meskipun dengan standar-standar yang tidak maksimal tapi dengan standar yang ya sedang-sedang aja anak-anak itu bisa mampu untuk praktiknya seperti itu itu Buras mungkin ya baik terima kasih mungkin Pak Agus satu lagi ya ada Pak Carlab silahkan Pak Pak Carlab dari wilayah Satu Jabar waduh jadi nambah sudah terbatas dua lagi ya karena waktu sudah tidak memikinkan lagi Mangga Bapak lagi dalam waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya ucapkan terima kasih yang dulu kita hanya bisa mendengar dari provinsi atau dari kabupaten yang lain sekarang kabupaten Bogor sudah siap nah kemudian tadi sudah bagus paparannya dari empat pemateri tapi ada beberapa yang mungkin ini ada sedikit yang akan jalan dari kami mudah-mudahan untuk melengkapi yang pertama dari Bu Miranda Bu Miranda sebagai wakasek dan juga sebagai guru di sana sudah menggunakan pembelajaran yaitu luring dan daring hanya yang perlu ditanyakan ke Bu Miranda adalah ketersapaian target pembelajaran Bu ya nanti bisa disampelkan Ibu sebagai guru kemudian nanti secara umum adalah sebagai wakasek kurikulumnya itu yang pertama kemudian Ibu Winda Ibu Winda itu luar biasa dengan feature value-nya yang sudah diimplementasikan di Medline hanya mungkin dari paparan tadi bahwa itu hanya harapan dari Medline atau sudah diimplementasikan nah ketika diimplementasikan berarti sudah ada nilai simpulan bahwa setiap guru itu harus ada nilai-nilai yang tadi nah kemudian bagaimana cara untuk merekut nilai-nilai tadi dimana bahwa tadi itu penilaiannya mulai dari orang tua guru kemudian sesama guru kemudian siswanya sampai kepada tim dari perusahaan itu sendiri karena Medline adalah perusahaan yang besar di kemudian untuk Bu Mise sebagai kepala sekolah karena disana adalah SKL yang dimunculkan tadi belum terlihat dari sisi KI1 dan KI2-nya jadi lebih-lebih condong kepada KI3 dan keempatnya program-program yang di apa namanya standar kompetensi lulusan dari kelas 12 tadi kemudian yang Bu Dina ini sangat tertarik Bu Dina karena ini kita sebagai sama-sama pengawas kemudian disana memberikan gambaran tentang profil guru yang setuhnya nah ini digabungan antara 4 kompetensi guru kemudian pelaksanaan nah kira-kira kalau seandainya dituliskan apa ya kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan apa namanya yang dipaparkan oleh Bu Dina sebagai guru yang seutuhnya itu dari A sampai Z itu bagaimana bisa-bisa digambarkan enggak karena tadi paparannya memang itu adalah topoksi dari semua guru ketika kita membelaksanakan baik itu melalui daring ataupun during nah itu yang kami simak walaupun ini tertati-tati keluar masuk masih di dalam perjalanan dan mudah-mudahan ini merupakan lengkap kita dan ke depan kita lebih baik lagi mungkin itu Ibu Rus terima kasih nih baik 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 sehat Pak ini baik lengkap ya perjalanan ke semua semuanya ditanya silahkan silahkan siapa dulu Bu Miranda Bu Winda siapa dulu silahkan Bu Winda yang mudah dulu ya Bapak terima kasih atas pertanyaannya luar biasa baik tadi Bapak bertanya bagaimana cara merekut kesimpulan dari teacher value itu nah di SMK Madeleine ini setiap tahunnya guru itu mendapatkan rapot nah rapotnya itu adalah yang terdiri dari usur-usur teacher value tersebut nah berarti ada nilai di sana itu berdasarkan siapa berdasarkan dari kepala sekolah teman sejawat petinggi-petinggi pejabat sekolahan baik itu kabit atau wakak kurikulum dan sebagainya seperti itu Bu Dina mungkin ada yang ditambahkan iya saling melengkapi nih ya pertanyaan Pak Jalan karena berkaitan dengan guru seutuhnya tadi ya jadi gini tadi yang saya sampaikan adalah pertama seorang guru harus menyadari dulu tupok sinya sehingga saya tadi paparkan berkaitan ngajar itu seperti apa sih yang kali ini kita harus berbeda dengan tuntutan zaman dan yang kedua yang saya gali adalah dari sisi batinnya seorang guru kepribadiannya sikap ucapan dan sebagainya yang harus kita sentuh saya tadi sudah garis bawahi bahwa saya ingin menyentuh guru-guru saya itu untuk saling menyadari bahwa kita ini sangat diperlukan oleh siapa oleh siswa kita sehingga kita harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas sehingga kalau dibuat dalam Pak Calop tadi mengatakan bagaimana sih tulisannya kembali lagi kepada kalau dalam penilaian tadi berkaitan dengan rapot guru kembali lagi kepada kepala sekolahnya diuraikan dalam bentuk apa karena sekolah yang lebih tahu tentang gurunya dan sekolah juga yang berhak bagaimana membuat instrumen keberadaan guru dari sikap yang tadi keempat kompetensinya termasuk pada tupoksinya dan yang lainnya mungkin itu lebih bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing ya gitu Pak Carlab jawabannya maka seterusnya Bumi Sye dan Bumi Randa ya ayo saya mencoba menjawabkan apa yang ditanyakan oleh Pak Carlab untuk sekolah kami memang ketercapaian target curriculum itu sampai sekarang masih mengumpulkan data jadi karena kita datanya ada yang luring ada yang daring sehingga data ini belum terekap secara sempurna tetapi secara garis besar dari kenaikan kelas kemarin kawan-kawan sudah memberikan legger dan alhamdulillah legernya itu nilainya semuanya di atas KKM seperti itu jadi walaupun target curriculum yang normal itu tidak bisa kita capai tetapi sesuai dengan kondisi sekarang itu kan kita dibebaskan untuk membuat curriculum versi sekolah kita sendiri nah versi sekolah kita sendiri sampai saat ini saya belum selesai merekap karena masih masih banyak tugas-tugas yang lain juga PPDB juga jadi masih menunggu lah kemungkinan nanti awal Juli itu bisa sudah terekap semuanya dari 6 jurusan bagaimana pencapaian target curriculumnya untuk saya sendiri sebagai guru matematika saya itu mengajar 24 jam 6 kelas alhamdulillah siswanya kelas 12 semua dan alhamdulillah semuanya yang saya ajar itu melalui MT ini bisa seperti itu ya karena saya karena saya juga selain ke MT saya juga kasih modul sendiri jadi modul versi saya sehingga anak-anak itu lebih mudah daripada mereka mencari modul yang di luar jadi modul kita buat sendiri saya buat sendiri guru-guru saya saya instruksikan seperti itu bikin modul buat sendiri versi sendiri bahasa sendiri kita share ke anak sehingga anak lebih mudah untuk memahami daripada mereka mencari literatur di luar yang terlalu luas jadi kita batasi sampai tahap ini sampai tahap ini seperti itu mungkin Pak Carlak capaian kurikulumnya target kurikulum dari saya sebagai guru dan saya sebagai waka kurikulumnya disini insya Allah mungkin awal Juli itu sudah ada ceritanya ada recapnya lagi untuk mapel produktif seperti apa untuk mapel yang kelompok A B dan C seperti apa kemudian ada lagi tadi menjawab pertanyaan Pak Putu Agus yang di chat itu bagaimana melayani siswa dengan blended landing pada waktu yang bersamaan atau real time kalau untuk pertanyaan seperti ini terima kasih Pak Agus kita membaginya dalam apa namanya minggu jadi misalnya minggu ini kita adakan secara daring minggu depannya kita adakan secara luring jadi tidak bisa dalam satu waktu satu hari itu kita real time karena anak begitu datang kesini mereka itu sudah izin orang tua dan APD-nya harus lengkap jadi pulang ke rumah nah kemungkinan bisa nanti yang apa namanya yang ininya yang dari seperti itu tapi kita setting disini minggu ini absen genap masuk dia luring minggu depannya baru dia yang daring seperti itu mungkin menjawab pertanyaan Pak Putu Agus tadi yang di kolom chat mohon maaf tadi sempat keluar masuk keluar masuk saya karena memang susah sekali disini ya seperti itu jawaban saya terima kasih ibu-ibu baik terima kasih sudah lengkap ya abu misa dan semua sudah satu lagi bu satu lagi tadi pertanyaan dari Pak Charlam mengenai SKL untuk KI1 KI2 nya terus terang aja untuk KI1 dan KI2 insya Allah mungkin ke depannya saya akan membuat rapat khusus rapat khusus untuk KI1 KI2 karena ini ada sikap dan sosial ini adalah sesuatu yang sangat mendukung sekali gitu kan ya untuk keberlangsungannya pembelajaran anak-anak karena kalau kita ke industri itu tidak bisa hanya anak terampil saja tapi anak juga harus sikapnya dilihat kalau seandainya sikapnya bagus jadi tidak hanya terampilnya tapi sikapnya insya Allah akan mengikuti ya keterampilan seperti itu jadi pacarlah mungkin nanti semester depan SMA 1 Cilinsi akan membuat rapat khusus untuk KI1 dan KI2 nya seperti itu terima kasih ya makasih Bu Misa Bu Miranda Bu Winda dan Bu Dina sudah lengkap saling melengkapi jawabannya tersebut semoga pacarlah bisa puas sementara ya untuk mungkin terakhir ya karena waktu juga sudah lewat di batas kita kasih kesempatan Pak Suraji ini yang terakhir ya Pak Suraji silahkan Pak Suraji dari Batu Raja sudah saya bantu buka mohon dibuka ya baik silahkan Pak ya Pak silahkan Pak Suraji ada cucunya Pak Agus ada back soundnya Pak Agus Pak Suraji halo jadikah bertanya mungkin sinyal ya baik kalau begitu terima kasih mungkin materi sudah cukup ya pertanyaan sudah cukup nantinya disini seorang guru itu harus menjadi role model ya mencari bagaimana metode pembelajaran yang saat ini sehingga membuat anak bisa mengikuti dengan baik sehingga nanti kita menjadi guru yang seutuhnya guru yang walaupun dalam keadaan apapun ya guru ini tidak bisa tergantikan oleh teknologi sehingga kita selalu dinantikan kehadirannya menjadi guru yang dirindukan semoga ya nah untuk terakhir kalinya mungkin kita dengarkan lagi dari Pak Agus barangkali setiap untuk semua untuk penguatan teman-teman monggo Pak Agus sebelum terutup peruangan terima kasih ya baik luar biasa ya acaranya ini terima kasih sekali lagi paparan yang dari teman-teman SMK 1 Cilemsi dan Metland ya itu luar biasa ini pembelajaran baru sambil ngomong cucu teman-teman ya jadi yang ya biasa kalau udah kakek-kakek ya mainnya sama cucu-cucu ya buras ya baik teman-teman ini terima kasih sekali lagi ya Pak Carlap tadi Budina terima kasih Bu Misha ini luar biasa ya nanti Budina kapan-kapan Bu Misha bisa kita lebih dalam ya kaitan dengan SMK ini kita akan ada program SMK Pusat Keunggulan ya di Kementerian sekarang ada SMK Pusat Keunggulan nah ini bersiap dari sekarang ya teman-teman ya ada ada dua ini dua apa namanya kurikulum sekarang ya ada yang masih tetap dan sekarang ada di sekolah penggerak itu ada SMK sebagai Pusat Keunggulan nah kami saya termasuk beruntung dilatih kemarin 10 hari untuk menjadi instruktur SMK Pusat Keunggulan ya dan minggu depan saya harus terjun untuk melatih teman-teman kepala sekolah SMK di Pusat Keunggulan kemudian yang kedua luar biasa ya ini dari Bogor mudah-mudahan ini menginspirasi di wilayah lain ya wilayah lain juga nanti kita akan terus kembangkan kita saling berbagi saling berkolaborasi jadi luar biasa kalau nanti kapan-kapan Bu Dina kita perkenalkan sosok-sosok SMK Pusat Keunggulan di Bogor juga boleh ya karena Bu Dina ini sangat aktif Bapak-Ibu ya kreatif dalam membina sekolah-sekolahnya ini bisa dijadikan contoh nanti bisa dibuat semacam best practice ya best practice dari pengawas kaitan dengan kalau di Bu Dina SMK yang Pusat Keunggulannya ada berapa di wilayah ada dua ada dua ya netland dengan SMK Muhammadiyah 2 ya ya itu nanti bisa dibuat semacam testimoni ya supaya jadi teman-teman sekali lagi Bu Ros terima kasih Bu Endang informasi teman-teman besok ada webinar dari kementerian ya GTK saya termasuk yang diminta untuk memberi apa berbagi ya diberi kesempatan untuk berbagi yang kaitan dengan persiapan tetap muka terbatas ya seperti apa nah saya bagian tema yang berkaitan dengan bagaimana membangun ekosistem ya itu besok silahkan mendaftar di grup sudah ada kemudian Putri Endang sudah adakah Putri Endang Putri Endang sudah tadi izin pak izin gak apa-apa besok ada materi makalah ya makalah kalau nanti malam kan binteknya ya Bu Ros ya ya bintek tentang pengembangan profesi makalah besok ada bimbingan ya teman-teman yang yang ingin menyajikan makalah ilmiahnya itu besok akan dilatih ya dan juga nanti akan dibekali dengan membuat artikel di jurnal ya karena kalau kaitan dengan makalah kan kita bisa paparkan dengan angka kredit dua setengah kalau ditambah jurnal tiga setengah bisa enam ya itu sudah luar biasa ya cukup makalah dan artikel di jurnal saja besok kita latih teman-teman tambahan nanti waktunya monggo nanti Bu Triendang mau pagi atau siang nanti akan diumumkan di grup ya hari Jumat ya hari Jumat forum ilmiah hari Sabtu ada ngopi aja seperti biasa ya senennya kita mulai bintek yang kaitan dengan LMS bintek yang baru ya senen itu LMS itu ternyata teman-teman pengawas sangat terbantu ya dan kaitan dengan deep learning itu terima kasih sekali lagi Bu Ros dan teman-teman semuanya yang luar biasa narasumber mohon maaf bila ada yang kurang dalam layanan kami di Apsi dan terima kasih atas semua perhatian dan juga inspirasinya yang luar biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih sekali lagi tadi closing statement dari Ketua Umum kita Dr. Agus Kocok Bapak Dr. Agus Kocok MN teman-teman semua mungkin disini supaya tidak ada yang bertanya-tanya lagi bagaimana sertifikat bagaimana untuk absen jika ini sertifikat ini jika yang membutuhkan saja tapi kalau tidak tidak usah untuk yang membutuhkan disini tadi kebetulan Mas Jendro kayaknya sudah masuk Pak absen ini mungkin tadi kok susah sekali karena belum dibuka jadi ada waktunya ada waktunya tidak selamanya dibuka jadi Mas Jendro mungkin Pak Agus disini Mas Jendro masuk barusan boleh Mas Jendro boleh untuk teknisnya supaya tidak terus aja gitu ya beberapa kali juga boleh boleh nanti teknis aja silahkan nanti jadi WA boleh WA ke saya dulu teman-teman jadi nanti mungkin paket paket ya kode absen itu Bapak Ibu bisa absen jika Bapak Ibu mengklik link sertifikat begitu kita klik sertifikat disitu Bapak Ibu dimintakan absen masukkan kodenya setelah kode baru Bapak Ibu nanti klik lagi bisa absen nanti akan muncul download sertifikat setelah meng-upload resi kemudian setelah itu ada materi semuanya disana jadi materi mohon maaf tidak di-share di chat ini ada di link sertifikat begitu ya Bapak Ibu ya semoga semakin paham ya terima kasih sekali lagi marilah Bapak Ibu Bu Dina Bu Misha Bu Winda Bu Miranda Aturnuhun ya semoga selalu sehat dalam menggunakan sekolahnya semoga kita juga semua Bapak Ibu kepala sekolah guru pengawas sebat seluruh peserta di ruangan ini semoga kita selalu diberikan kesehatan ya jaga 5 M-nya ya sekarang 5 ya tadinya sudah 3 berkembang menjadi 5 semoga kita selalu diberikan kesehatan marilah Bapak Ibu kita tutup kegiatan webinar ini dengan membaca Alhamdulillah 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 Sebagian moderator mohon maaf jika banyak kekurangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh